5 tahun yang lalu, di luar aulah warisan, Zhang Fan memiliki ide untuk menemukan teknik yang lebih cocok untuknya. Sayangnya, teknik yang melengkapi Tri Lake Golden Crow miliknya tidak mudah ditemukan. Setidaknya, dia telah mencari di seluruh Morning Star Hall dan tidak menemukan yang cocok. Oleh karena itu, pada saat itu, dia pergi ke pavilion harta karun berlimpah. Mengandalkan hubungannya yang baik dengan Siang Ming, dia meminta Siang Ming untuk mencari satu atau dua harta karun untuknya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan, seorang murid sekte, melakukan hal seperti ini. Namun, bagi seorang kultifator pengembara, itu adalah hal yang biasa. Dalam ratusan ribu tahun sejarah kultifasi, banyak sekali jenius yang naik ke panggung, dan banyak sekali teknik rahasia yang diwariskan. Bagaimana mungkin sebuah sekte besar bisa mengumpulkan mereka semua? Bagi para kultifator pengembara, tidak aneh jika menemukan satu atau dua teknik unggul di beberapa reruntuhan atau gua kultifator kuno, tetapi mungkin tidak cocok untuk mereka praktikan. Apalagi yang lebih penting daripada saling bertukar. Pavilion harta karun yang berlimpah merupakan salah satu pakar tersebut. Tanpa diduga, seiring berjalannya waktu, tepat ketika Zhang Fan tidak memiliki banyak harapan untuk ini, Siang Ming memberinya kejutan. Ia mengusap buku tipis itu dengan lembut, dan dalam sekejap, lapisan-lapisannya terpisah. Buku kecil itu tampak memiliki halaman yang tak terhitung jumlahnya. Teknik rahasia, Zhang Fan mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tidak menyangka akan melihatnya dua kali dalam waktu sesingkat itu. Haha, mendengar ini, Siang Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan tersipu. Saudara Zhang, untung saja kamu ada di sini bersamaku. Jika kamu di luar, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, orang-orang akan menertawakanmu. Menghadapi tatapannya yang ragu, Siang Ming tertawa dan melanjutkan, teknik rahasia itu dibuat oleh beberapa kultifator pengembara yang bodoh. Aku tidak menyangka itu akan begitu jahat sehingga bahkan kamu, saudara Zhang, disalahpahami. Kemudian, dia menunjuk ke kebenaran matahari tertinggi, di tangan Zhang Fan dan berkata, benda ini disebut buku surgawi keluarga Zee. Itu dibuat dari kelopak mata binatang iblis keluarga Zee, setan bermata seribu, dan dijahit bersama menggunakan teknik rahasia. Ternyata pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah pulau besar di tengah laut yang disebut Benua Keluarga Zee. Meskipun merupakan sebuah pulau, pulau tersebut lebih besar dari benua yang ada di sembilan benua saat ini. Benua ini kaya akan energi spiritual, kaya akan mineral, dan berlimpah akan esensi spiritual. Binatang iblis yang kuat ada di mana-mana, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan magis yang besar yang bisa memasukinya. Adapun iblis bermata seribu yang disebutkan Siang Ming, ia hanya berkembang biak di Benua Keluarga Zee. Ia memiliki mata di sekujur tubuhnya, dan kemanapun pandangannya tertuju, semuanya akan berubah menjadi batu. Bahkan di zaman kuno, ia adalah binatang iblis yang kuat. Kelopak mata binatang iblis tersebut penting untuk menjahit kitab surgawi Keluarga Zee. Kemudian, seiring dengan perubahan besar di dunia, Benua Keluarga Zee tenggelam, dan iblis bermata seribu juga menghilang dari dunia manusia. Sejak saat itu, buku surgawi Keluarga Zee tidak dapat diproduksi lagi, dan jadi slip menggantikannya. Mendengarkan Siang Ming menjelaskan asal-usul kitab surgawi Keluarga Zee, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia tersenyum canggung dan membelai kitab surgawi di tangannya. Benar saja, dia bisa merasakan jejak sisik. Awalnya dia mengira ini adalah karakteristik kulit binatang iblis, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu sebenarnya terdiri dari kelopak mata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun hatinya gatal, Zhang Fan tidak segera mengirimkan indera keilahiannya ke dalamnya. Meskipun dia sudah terbiasa dengan hal itu, dia tetap harus mengikuti aturan. Jadi, dia meletakkan kitab surgawi dan berbalik untuk melihat Siang Ming. Siang Ming tersenyum dan berkata, penjelasan tentang matahari besar ini sepenuhnya sesuai dengan persyaratan rekan Daois. Ini juga merupakan teknik tingkat tinggi, tapi... Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi itu hanya sampai tahap pembentukan fondasi. Bagi mereka yang berada di atas tahap pembentukan inti, saya tidak tahu di mana menemukannya. Rekan Daois Zhang harus menemukannya sendiri di masa mendatang. Hanya sampai tahap pembentukan fondasi. Zhang Fan mengangkat alisnya. Jika memang begitu, maka nilai teknik ini akan berkurang lebih dari setengahnya. Tetapi, melihat perubahan ekspresinya, Siang Ming tersenyum santai dan melanjutkan, rumah harta karunku yang berlimpah tentu saja tidak akan mengeluarkan sesuatu untuk menghadapi rekan Daois. Bersama dengan buku itu, ada juga sepotong informasi, petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, dia menguraikan secara rincin penjelasan tentang matahari besar yang diperolehnya. Barang ini berasal dari pasar tempat tiga sekte Kinzu berkomunikasi dengan komunitas Taoisme di luar negeri. Barang ini ditemukan oleh seorang kultifator lepas di gua seorang kultifator kuno dan dibawa ke rumah harta karun berlimpah untuk dijual. Tingkat kultifasi si penggarap lepas tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak dapat memasuki bagian dalam gua kuno. Namun, meskipun dia hanya berkeliaran di bagian luar, dia tetap memperoleh buku surgawi keluarga ZI ini dan banyak barang bagus lainnya. Tujuan penjualan kitab surgawi adalah untuk mengumpulkan cukup batu spiritual untuk persiapan menjelajahi gua. Tanpa diduga, sebuah kecelakaan terjadi saat itu. Orang setempat yang bertanggung jawab atas rumah harta karun berlimpah menjadi serakah dan melanggar aturan, bermaksud untuk menangkapnya dan memaksanya untuk mengungkapkan lokasi gua tersebut. Tanpa diduga, pihak lain cukup waspada untuk membiarkannya melarikan diri. Dengan demikian, petunjuk yang terkait dengan penjelasan matahari besar terputus. Tidak peduli seberapa bodohnya orang itu, dia tidak akan datang ke rumah harta karun yang berlimpah dan langsung masuk ke dalam perangkap. Apa yang terjadi dengan orang yang bertanggung jawab? Mendengar ini, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hal semacam ini sebenarnya biasa saja, tetapi terjadi di rumah harta karun berlimpah. Bagaimanapun, itu adalah toko tua dengan sejarah ribuan tahun. Jika seperti ini, bagaimana bisa reputasinya begitu hebat? Dia, siang minter kekeh dan berkata ringan, dia dipanggil kembali ke toko utama oleh leluhur. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah dipanggil kembali ke toko utama, dan Zhang Fan juga tidak bertanya. Bagaimanapun, itu bukan promosi. Mengenai kata leluhur, saat kata itu keluar dari mulut siang ming, Zhang Fan merasa bahwa di suatu tempat di pemandangan indah lingkuan tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang ditatap oleh seekor binatang buas. Pada saat yang sama, hatinya menegang, tetapi ekspresinya tenang, seolah-olah dia tidak tahu, dan dia secara sadar mengabaikan tiga kata itu. Saat ini, orang yang bertanggung jawab atas pasar tepi laut adalah asisten orang itu. Pergilah ke koran dan sebutkan nama saudaraku. Dia kurang lebih dapat memberikan beberapa petunjuk tentang kultifator itu. Di masa mendatang, terserah padamu, taois sang. Siang ming tampak tidak memperhatikan apapun dan hanya berkata santai sambil minum teh. Setelah mengatakan ini, dia bahkan menatap Zhang Fan sambil tersenyum. Maksudnya sangat jelas, aku sudah mengatakan hal itu, aku hanya menunggumu untuk menawar. Harga ini tidak mudah ditawar. Zhang Fan tersenyum pahit, sedikit ragu, dan akhirnya mengeluarkan sebuah barang dan menyerahkannya kepada siang ming. Kitab surgawi keluarga si. Siang ming tercengang. Dia tidak menyangka Zhang Fan akan mengeluarkan benda langka seperti itu. Dia mengambilnya di tangannya dan menyelidikinya dengan indera ketuhanannya. Seketika, seperti Zhang Fan, dia tertegun untuk waktu yang lama, lalu dia menghela nafas panjang, menangkupkan tinjunya dan berkata, taois sang, terima kasih. Yang diambil Zhang Fan adalah, metode tak terbatas dari tetua jiwa, dari tambang. Selain itu, dia benar-benar tidak dapat memikirkan hal lain yang dapat setara dengan kebenaran matahari agung dan petunjuk selanjutnya. Lagipula, benda ini tidak begitu berguna baginya. Isinya sudah terukir kuat di benaknya. Dia tidak berniat untuk beralih ke jalan iblis, jadi menyimpannya hanyalah kenang-kenangan. Itu adalah cara yang paling tepat untuk menukarnya. Meskipun itu setara, pada kenyataannya, siang ming memiliki sedikit keuntungan. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa dia bersyukur. Berbeda dengan, Gritsun Truth, Infinite Method of Soul Elder, tidak memiliki bagian depan. Jika dia menemukan seorang ahli, mungkin saja dia dapat menyelesaikannya. Tidak seperti yang sebelumnya, yang kurang adalah konten yang mendalam. Kesulitan untuk menyelesaikannya meningkat pesat, hampir mustahil. Karena transaksi telah selesai, Zhang Fan tidak berdiri di tempat. Dia mengambil, kebenaran matahari agung, dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Sekarang bukan saatnya untuk mempelajarinya secara rincin. Dia mengobrol dengan Siang Ming tanpa berpikir sejenak, lalu berpamitan dan pergi. Dalam perjalanan, dia pergi ke Balai Bansian untuk memberitahu kakeknya bahwa dia aman. Berbalik, Zhang Fan terbang kembali ke gerbang gunung. Pada saat ini, akibat dari serangan terhadap pembatasan sekte seharusnya sudah berakhir. Setidaknya dia tidak akan menimbulkan kecurigaan jika dia kembali sekarang. Langit sudah mulai cerah. Cahaya matahari pagi menerobos kegelapan, menerobos kabut, dan menyinari halaman, menghadirkan kehangatan samar di tempat yang dingin sepanjang malam. Di sebuah ruangan yang tenang di halaman, Zhang Fan duduk diam, memandangi botol-botol pil di depannya. Setelah keluar dari Balai Bansian, dia langsung kembali ke gerbang gunung. Dia pergi ke guatuannya, Han Hao, dan kakak laki-lakinya, Zhu Hao, sebelum akhirnya kembali ke kediamannya sendiri. Kegembiraan atas selesainya Golden Core milik burunya telah menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, hanya ada sedikit ekspresi kebingungan yang tersisa di wajahnya. Dia tidak melihat Han Hao. Kemudian, dia mengetahui dari kakak laki-lakinya bahwa ketika gurunya keluar dari pengasingan dan melapor ke sekte, dia meninggalkan beberapa patah kata kepada Zhu Hao sebelum meninggalkan sekte tersebut. Setelah itu, Zhu Hao tidak tahu keberadaannya. Kata-kata yang Han Hao minta agar Zhu Hao sampaikan kepada Zhang Fan hanyalah bahwa dia tidak bisa mengurusnya di masa depan, jadi dia harus fokus pada kultivasi. Sisanya adalah pil pembentukan fondasi di depan Zhang Fan, serta beberapa pil yang dapat digunakan oleh para kultivator pembentukan fondasi. Menurut Zhu Hao, Han Hao takut begitu dia meninggalkan gunung, Zhang Fan tidak akan dihargai oleh sekte dan tidak akan bisa mendapatkan pil ini, jadi dia menariknya terlebih dahulu. Menghadapi seorang Grandmaster Core Formation yang baru saja maju, Deacons Hall tentu saja tidak akan mempersulitnya, itulah sebabnya dia bisa mendapatkannya dengan cepat. Kalau tidak, menurut prosedur normal, akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Namun, saat ini, pikiran Zhang Fan tidak tertuju pada pil langkah ini. Dia mengerutkan kening, memikirkan perilaku aneh Han Hao. Begitu dia membentuk inti emasnya, dia bahkan tidak menunda seharipun sebelum pergi. Dapat dilihat bahwa masalahnya sangat mendesak, atau dia sudah lama ingin pergi, tetapi tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, jadi dia memutuskan untuk pergi setelah menyelesaikan inti emasnya. Han Hao juga sangat merahasiakan ke mana dia akan pergi. Zhuo Hao, yang telah bersamanya sejak lama, tidak diizinkan pergi. Dia hanya tahu bahwa Han Hao telah pergi ke dunia kultivasi di luar negeri. Perjalanan Han Hao pasti sangat berbahaya, tetapi Zhang Fan hanya bisa diam-diam khawatir. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Han Hao, seorang Grandmaster Core Formation, telah meninggalkan sesuatu yang mirip dengan kata-kata terakhirnya sebelum pergi. Apa yang bisa dia lakukan? Selain mengkhawatirkan tuannya, Zhang Fan juga bingung tentang masa depan. Di dalam sekte, separuh statusnya saat ini adalah karena kerja kerasnya, dan separuh lainnya adalah karena perlindungan tak terlihat dari gurunya. Di masa depan, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tanpa sadar, Zhang Fan mengepalkan tangannya. Membangun pondasi, saya ingin membangun pondasi saya. Hasratnya akan kekuasaan membanjiri dirinya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama, ia dikejar, lalu tuannya pergi. Rasa ancaman yang tak terbendung membuat jantungnya berdebar kencang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Seluruh halaman diselimuti kabut tebal, dan semua pembatasan diaktifkan. Seolah-olah dia terisolasi dari dunia. Semua pikirannya yang rumit, semua pikirannya yang mengganggu, langsung tertampung dalam sekejap. Hatinya hanya disibukkan oleh satu pikiran, tidak ada yang lain. Pergilah ke tempat terpencil, bangunlah fondasimu. 1-1-2. Waktu berlalu cepat bagaikan pesawat ulang-alik. Pengasingan Zhang Fan untuk membangun yayasannya merupakan peristiwa besar baginya dan orang-orang di sekitarnya. Itu merupakan titik balik dalam kehidupan mereka. Namun, bagi seluruh dunia kultivasi dan sekte karakteristik Dharma, itu hanyalah selingan kecil. Itu bahkan tidak menimbulkan riak apapun. Semuanya berjalan sesuai jalur aslinya. Selama tiga hari pertama, ia dengan tenang mempelajari Kitab Suci Matahari Agung dan membuat beberapa kemajuan. Badai sedang terjadi di Provinsi Khin. Banyak klan kultivator yang tergabung dalam tiga sekte tersebut mengalami pertikaian internal atau telah dimusnahkan. Api perang berkobar di mana-mana, dan ujung tombak mereka diarahkan ke dua sekte lainnya. Untuk sesaat, angin bertiup kencang, seolah-olah ketiga sekte tersebut akan memulai perang saudara. Anehnya, kendati menghadapi provokasi langsung seperti itu, ketiga sekte tersebut tetap menjaga sikap menahan diri dan tidak berkelahi. Pada hari ke-10, ia mengubah metode kultivasinya dari Kitab Suci Api Suan menjadi Kitab Suci Matahari Agung. Kekuatan spiritualnya berubah dari api yang berkobar menjadi matahari terbit. Penyelidikannya tidak membuahkan hasil. Melihat konflik yang meningkat, enam perusahaan dagang yang dipimpin oleh paviliun harta karun berlimpah tiba-tiba menarik semua pasukan mereka dari Provinsi Yong dan Liang. Keesokan harinya, tiga manajer paviliun harta karun berlimpah di Provinsi Kin mengunjungi tiga sekte tersebut. Setelah berdiskusi secara rahasia dan panjang, mereka pergi dengan senyum di wajah mereka seolah-olah mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan memperoleh banyak hal. Sebulan kemudian, pil pembentukan fondasi pertama dikonsumsi. Tingkat kultivasinya meningkat ke puncak tahap pemurnian Ki. Para ahli Naschen Sol dari tiga sekte Provinsi Kin, termasuk sekte karakteristik Dharma, sekte Iblis Ilusi, dan sekte Roh Kekaisaran, semuanya diberangkatkan. Keberadaan mereka tidak diketahui. Mereka kembali setelah sepuluh hari, semuanya terluka. Pada saat yang sama, banyak monster tua jiwa baru lahir yang terkenal dari Provinsi Yong dan Liang mengumumkan pengasingan mereka. Segalanya berjalan damai. Tidak ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, tetapi situasinya juga berubah. Untuk sesaat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dua bulan kemudian, kekuatan spiritualnya disempurnakan dan diubah dari Ki menjadi cair, secara bertahap mencapai keadaan tanpa pamrih. Di perbatasan tiga provinsi, ada sebuah gunung besar bernama Tianzu. Ada dua sekte di sisi gunung, milik Provinsi Yong dan Liang. Tepat ketika pertempuran monster Tuan Naschen Sol membawa kedamaian ke dunia, perubahan tiba-tiba terjadi. Kedua sekte berganti pihak dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Provinsi Kin. Keesokan harinya, para Grandmaster formasi inti dari tiga sekte Provinsi Kin berkumpul di kaki gunung untuk melawan para Grandmaster dari kedua provinsi. Setelah bertempur selama lebih dari sebulan, banyak korban yang berjatuhan. Meskipun Namonguang dan yang lainnya telah membunuh banyak orang dan membuat nama untuk diri mereka sendiri, Prefektur Kin masih belum sebanding dengan mereka. Mereka nyaris berhasil mencegah Pilar of Heaven's Mountains direbut kembali oleh pihak lain. Tiga bulan kemudian, ketiga pil pembangun fondasi telah habis dikonsumsi, dan energi spiritual dalam tubuhnya melonjak dan terkompresi. Dia hanya selangkah lagi untuk terlahir kembali dan melangkah ke jalan keabadian. Bagi para penggarap abadi, demi umur panjang, mereka bisa melupakan kematian, tetapi demi umur panjang, mereka juga akan membela diri. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Para ahli di atas tahap pembentukan inti secara bertahap berhenti membuang-buang energi mereka dengan sia-sia. Sebaliknya, mereka beralih ke perbatasan tiga prefektur, dengan gunung Pilar Surga sebagai pusatnya. Medan perang dalam radius 100 li menjadi pusatnya. Para ahli bangunan fondasi dari tiga prefektur menyerbu ke pemukiman semut untuk menentukan pemenangnya. Pada saat ini, penyebab pertempuran ini secara bertahap menjadi jelas. Provinsi Kin merupakan tempat yang penting bagi para kultifator sejak zaman dahulu. Meskipun kekuatannya sangat kuat dan dapat melawan dua provinsi tanpa menunjukkan tanda-tanda akan kalah, namun juga memiliki titik lemah. Sejak Provinsi Kin kuno menjadi salah satu dari empat medan perang, telah ada banyak ekspedisi. Hanya 200 tahun yang lalu, ada pertikaian hidup dan mati dengan para pembudidaya di luar negeri. Setelah puluhan ribu tahun konsumsi dan ribuan tahun ekspedisi, sumber daya kultifasi Provinsi Kin telah lama hampir habis. Dalam ribuan tahun terakhir, mereka telah bergantung pada pertukaran perdagangan dengan dunia kultifasi di luar negeri untuk mempertahankan diri. Perang yang dimulai seribu tahun lalu dan berakhir 200 tahun lalu disebabkan oleh penindasan prefektur Kin terhadap wilayah seberang laut. Pasukannya kuat dan terlatih dengan baik, tetapi tidak ada makanan untuk hari berikutnya. Selain memperluas wilayah, jalan apalagi yang bisa dipilih. Prefektur Yong dan Liang adalah dunia kultifasi abadi terbaru. Mereka kekurangan kekuatan tetapi kaya akan sumber daya. Tentu saja, mereka adalah pilihan pertama. Para penggarap abadi dari kedua provinsi juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, mereka telah lama bersiap dan menanam banyak mata-mata dan mata-mata di Provinsi Kin. Beberapa hari yang lalu, dia mengetahui bahwa tiga sekte di Provinsi Kin hendak bergerak, jadi dia menyalakan api di mana-mana dengan tujuan menyebabkan perang saudara di antara ketiga sekte dan mencegah bencana besar. Tanpa diduga, manusia mengusulkan Tuhan yang menentukan. Pertama, tiga sekte sangat terkendali. Kemudian, enam perusahaan perdagangan besar mengungkapkan rencana mereka di hadapan mereka dan mendukung mereka dengan sekuat tenaga. Dengan demikian, rencana itu gagal. Jalan kerjasama adalah menyatukan yang lemah untuk menyerang yang kuat. Karena mereka tidak dapat bersaing, mereka hanya dapat bekerja sama dan bertarung. Pertempuran tiga negara pun meletus. Namun, bukan itu yang menjadi perhatian para kultifator pendirian yayasan. Yang mereka pedulikan hanyalah mengalahkan para kultifator dari dua provinsi lainnya dan memperoleh hadiah dari sekte. Menghadapi hidup dan mati, mereka belajar dari satu sama lain dan melunakkan diri. Ombak besar menyapu pasir untuk menyingkirkan yang lemah dan mempertahankan yang kuat. Ji Zhiyun, Si Ruo, Bai Yi, Zhuo Hao, Chu Iren, Han Kao, Lin Shen. Ada juga banyak sekali kultifator berbakat dari tahap akhir dari tiga sekte yang belum pernah didengar oleh Zhang Fan. Hasilnya, mereka secara resmi melangkah ke panggung dalam pertempuran tiga negara ini. Diiringi dengan pembantaian berdarah, mereka bangkit menjadi terkenal. Seratus hari kemudian, suara lolongan panjang bergema tanpa peringatan. Kabut tebal yang membatasi di luar halaman bergetar hebat. Setelah beberapa saat, akhirnya tenang. Di sebuah ruangan yang sunyi, Zhang Fan duduk bersilah. 365 batu roh ditempatkan di sekelilingnya dalam susunan yang misterius. Diiringi suara retakan dan ledakan, menurut urutan tertentu, dalam sekejap, semua batu roh itu tiba-tiba meredup dan kehilangan kilaunya. Tak lama kemudian, batu-batu itu retak atau meledak. Tak ada satupun yang tersisa utuh. Dengan menggunakan metode yang paling keras, energi spiritual yang diekstraksi dari batu-batu roh itu tampaknya sangat tertarik oleh sesuatu. Dalam sekejap, energi itu berubah menjadi pusaran dan mengalir ke pusat susunan, ke dalam tubuh Zhang Fan. Fiuh! Suara nafas bagaikan seekor paus yang sedang menghisap air di sungai yang panjang, bergema di ruangan yang sunyi itu. Segera setelah itu, terdengar suara sendi-sendi retak. Kemudian, seperti sungai yang mengalirkan endapan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun, terdengar suara swash-swash-swash yang tak henti-hentinya. Darahnya mengalir deras seperti timbal dan merkuri. Energi spiritualnya mengalir terbalik seperti bima sakti, seperti pasir sungai kuning yang mengalir ke laut, mengalir tanpa henti. Kedua suara itu, seolah-olah telah menerima semacam instruksi, terdengar di ruangan yang sunyi itu pada saat yang bersamaan. Suara-suara itu menyatu dan lambat laun menjadi tidak dapat dibedakan. Setelah beberapa saat, Zhang Fan merentangkan tangannya dan membentuk mantra. Ia menggambar busur yang tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Akhirnya, ia menarik tangannya ke perutnya dan tiba-tiba memadatkannya. Ledakan. Seolah-olah dia telah tercerahkan, dia merasa bahwa warna dunia telah berubah. Segalanya begitu jelas dan terang, dan sekilas pandang tampaknya dapat melihat segalanya. Namun, setelah beberapa saat kebingungan, Zhang Fan segera tersadar. Ia mengerti bahwa perasaan aneh ini hanyalah ilusi yang terjadi saat ia baru saja maju. Rasanya seperti tiba-tiba melepaskan pakaian berat dan merasa bisa melompati tembok. Setelah beberapa saat, ia akan kembali normal. Tahap pembangunan pondasi. Terdengar suara yang seperti erangan, mendesah pelan. Hanya tiga kata, tetapi saat diucapkannya, kata-kata itu terasa seberat gunung, seolah-olah ada emosi yang tak terhingga di dalamnya. Setelah sepuluh menit, ia perlahan bangkit. Dengan sedikit goncangan, debu yang menumpuk di tubuhnya selama seratus hari langsung menghilang. Untuk sesaat, ia hanya merasa telah terlahir kembali. Menatap sekelilingnya, wajah Zhang Fan perlahan menampakkan ekspresi lega, kemudian gembira. Akhirnya, ia mencapai tahap pembangunan pondasi. Hanya dalam seratus hari, dunia luar bergejolak, tetapi baginya, itu hanyalah siklus minum obat, berlatih keras, mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Ketika ia benar-benar mencapai tahap membangun pondasi, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa semua sekte di dunia sangat menghargai bakat akar spiritual. Perlu diketahui bahwa orang-orang di dunia ini memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki pemahaman yang sangat baik dan dapat memahami segalanya, ada yang memiliki pikiran yang tajam dan banyak ide-ide yang luar biasa, ada yang ahli dalam alkimia, senjata, dan susunan, dan ada yang pandai bertarung di medan perang, melawan yang lemah melawan yang kuat. Ada banyak jenis bakat, dan semuanya merupakan bakat yang menakjubkan. Mengapa orang hanya berfokus pada bakat akar spiritual dan mengabaikan bakat lainnya? Sekarang setelah dia mengalami tahap membangun fondasi, Zhang Fan akhirnya mengerti. Tidak peduli apapun jenis bakatnya, ia membutuhkan akumulasi waktu dan curahan tahun untuk dapat mengembangkan kecemerlangan yang paling menakjubkan, dan semua ini pada akhirnya mengarah pada umur panjang. Untuk mencapai umur panjang, seseorang harus terlebih dahulu meningkatkan kultivasinya selangkah demi selangkah, pembentukan fondasi, pembentukan inti, jiwa baru lahir, pembentukan jiwa. Setiap langkah sangat sulit dan melelahkan. Jika seseorang tidak memiliki akar spiritual yang baik, akan menjadi pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa dua kali usaha dan kali, kehidupan seseorang akan berakhir sebelum ambisinya dapat terwujud. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, ketika Zhang Fan pertama kali bergabung dengan sekte tersebut, Han Hao pernah berkata bahwa dengan bakatnya, tidak akan sulit baginya untuk mencapai tahap pembangunan fondasi, dan bukan tidak mungkin baginya untuk melangkah lebih jauh. Kata-kata itu masih terngiang di telinganya, tetapi dirinya yang sekarang tahu bahwa itu hanyalah kata-kata penghiburan. Tiga pil pembangun fondasi yang sangat boros, ditambah dengan pemurnian energi spiritualnya yang konstan setelah memakan buah keberuntungan, baru saja mencapai tahap pembangunan fondasi. Itu sangat mendebarkan, tidak peduli aspek mana yang sedikit kurang, upaya ini pasti akan berakhir dengan kegagalan. Setelah kejadian ini, Zhang Fan juga memperoleh banyak manfaat. Misalnya, saripati buah keberuntungan akhirnya menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya setelah menembus tahap pembentukan fondasi. Pada saat ini, kemurnian energi spiritualnya bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan kultifator tahap pembentukan fondasi tingkat menengah. Lebih jauh lagi, limpahan saripati darahnya sama sekali bukan milik manusia, melainkan milik binatang iblis. Namun, semua ini tidak dapat dibandingkan dengan pemahaman baru Zhang Fan tentang jalan di depannya. Jika langkah pertama di jalan panjang menuju umur panjang saja sudah begitu sulit, lalu seberapa sulitkah tahap pembentukan inti dan jiwa baru lahir. Saya benar-benar tidak bisa bersantai barang sedetik pun. Sambil mendesah, Zhang Fan mengumpulkan pikirannya dan mempertimbangkan situasinya sendiri dengan hati-hati. Ada banyak mantra kuat dalam kitab suci matahari agung yang dapat digunakan oleh para kultifator bangunan fondasi. Jika mantra-mantra itu digunakan bersama dengan wujud Dharma Gagak Emas, dia pasti akan mampu melepaskan kekuatan besar sepenuhnya menyelesaikan masalah kurangnya kemampuan menyerangnya. Namun, ini bukanlah tempat untuk bereksperimen. Ia tidak memiliki kendali yang luar biasa seperti yang dimiliki Namong Wuang. Hanya dengan sedikit gerakan, ruangan tenang yang telah ia tinggali selama lebih dari 10 tahun ini pasti akan hancur. Namun, ada kekuatan ajaib lain yang sangat ia harapkan, dan ia dapat mencobanya. Sambil menghembuskan napas pelan, dia mengangkat lengan kanannya dan memegangnya secara horizontal. Saat dia berkonsentrasi dan mengumpulkan kinya, cahaya hitam tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah tiba di kota hantu, ketiga bayi iblis itu bergegas keluar dari telapak tangannya sambil melolong. Dalam sekejap, mereka melayang-layang di dalam ruangan, seolah-olah mereka telah terperangkap dalam sangkar untuk waktu yang lama dan akhirnya terbebas. Melihat mereka, ketiga bayi iblis itu tampaknya tidak banyak berubah dari sebelumnya. Namun, mereka sedikit lebih kokoh dan tidak lagi tampak seperti bisa diterbangkan oleh embusan angin. Tanpa nutrisi yang cukup, bagaimana bayi iblis bisa terbentuk? Mereka masih belum memiliki kemampuan untuk berkultivasi sendiri. Untungnya, ia memiliki nutrisi yang baik. Sekarang setelah ia berhasil dalam tahap pembentukan fondasi, inilah saat yang tepat untuk meningkatkan bayi iblis. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan merasa tidak ada masalah besar. Dia menyentuh kosmos saknya dan membukanya lagi. Sudah ada dua benda di telapak tangannya. Botol giok kondensasi berleher panjang dan inti mayat bergulir. 113. Hampir bersamaan dengan munculnya botol giok dan inti mayat, tiga roh jahat yang baru lahir tiba-tiba berhenti terbang di udara. Kemudian, seperti anjing ganas, mereka langsung menerkam. Senyum tipis muncul di wajah Zhang Fan saat ia membuka botol giok itu dengan jentikan tangannya. Yin ki murni di dalam botol, yang hampir setara dengan lapisan ketujuh buah esensi Yin, tersebar menjadi tiga bagian dan terbang menuju bayi iblis itu. Pada saat yang sama, kuku-kukunya menggaruk ringan dan inti mayat itu pun terbagi menjadi tiga bagian. Apakah itu mengumpulkan ki yin murni atau inti mayat? Dia tidak memiliki tujuan yang jelas saat itu. Dia hanya berpikir bahwa itu mungkin berguna, jadi dia menyimpannya. Dia tidak berpikir bahwa itu akan berguna secepat ini. Menurut rahasia tak terbatas dari tetua jiwa, jiwa iblis yang baru lahir dapat tumbuh dengan menyerap esensi dari benda-benda Yin lainnya selain menyerap ki yin murni untuk waktu yang lama. Baik itu buah yin murni atau inti mayat, semuanya adalah benda-benda bermutu tinggi semacam ini dan secara alami merupakan suplemen yang hebat. Selain itu, ada suplemen-suplemen hebat lainnya, seperti jiwa manusia dan jiwa baru para kultifator, yang sangat membantu pertumbuhan jiwa baru para iblis. Masalahnya adalah jiwa manusia tidak banyak gunanya. Mereka harus membunuh puluhan juta orang untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Bahkan jika Zhang Fan percaya bahwa dia berhati batu, dia tetap tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Sedangkan untuk jiwa seorang kultifator, tidak mudah untuk mendapatkannya, apalagi jiwa yang baru lahir. Tidak ada harapan untuk mendapatkannya dalam beberapa ratus tahun ke depan. Untungnya, pure in ki dan inti mayat bukanlah barang biasa. Mereka seharusnya cukup untuk mengangkat tiga jiwa iblis yang baru lahir ke tingkat tertentu, cukup bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah beberapa saat, roh-roh jahat yang baru lahir itu tampaknya telah makan terlalu banyak. Tubuh mereka yang kecil membengkak dan menyusut, dan mereka dengan patuh mengebor kembali ke tubuh Zhang Fan. Mereka terus duduk dan mendiskusikan Dao sambil mencerna makanan yang tiba-tiba itu. Merasakan perubahan pada tubuhnya, wajah Zhang Fan menampakkan senyum. Semuanya telah selesai, dan sekarang saatnya untuk meninggalkan pengasingan. Tiba-tiba dia berdiri dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan batasan-batasan itu. Seperti awan-awan yang berhamburan untuk memperlihatkan matahari, halaman kecil itu sekali lagi bermandikan sinar matahari. Lalu, hatinya tergerak dan dia melangkah maju, tiba-tiba menghilang dari ruangan yang sunyi itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di halaman. Beberapa lampu emas melayang di depannya, berkedip samar seolah-olah mereka cerdas. Jimat pemancar suara mengetahui bahwa dia sedang menyendiri, masalah mendesak apa yang memerlukan transmisi suara. Zhang Fan mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk mengambil semua Jimat pemancar suara ke tangannya. Kemudian, dia menggunakan indera ilahinya untuk memeriksanya. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah. Dalam perang besar tiga provinsi, dari monster Tuan Aschensol hingga generasi baru, semuanya ikut bertempur. Adegan megah seperti itu benar-benar bergantian memasuki medan perang hanya dalam seratus hari. Sehari di pegunungan sama dengan seribu tahun di dunia. Terkadang, bukan hanya soal waktu. Perubahan di dunia juga dapat membuat orang merasa dunia telah berubah. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja. Meskipun mengejutkan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang terpenting adalah berita dari Zuohao. Ini adalah metode yang ditulisnya sebelum memasuki medan perang di Gunung Li. Tidak hanya menceritakan setiap detail situasi, metode itu bahkan memperingatkannya berkali-kali bahwa kecuali sekte memberi perintah, dia sama sekali tidak dapat meminta untuk pergi ke medan perang di Gunung Tianzu. Apakah aku memberi kesan pada orang lain bahwa aku sangat gelisah? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Maksudnya ialah banyak pengikut sekte tersebut telah gugur dan yang terbaik baginya adalah meneruskan pengasingannya dan berpura-pura tidak tahu apapun. Zhang Fan tahu perasaan Zuohao terhadap sekte tersebut. Hanya dengan melihat bahwa dia tidak memiliki perlawanan untuk bertarung di medan perang, dia dapat mengatakan satu atau dua hal. Namun, meskipun demikian, dia tetap meninggalkan kata-kata ini. Jelas bahwa ketika menyangkut orang-orang yang dia sayangi, kepentingan sekte harus dikesampingkan. Saat hatinya menghangat, Zhang Fan tersenyum. Jika kali ini dia gagal memasuki alam Zuji, tentu saja dia harus mendengarkan niat baik Zuohao dan melanjutkan pengasingannya. Jika tidak, dia hanya akan menjadi umpan meriam di medan perang. Dia harus menghadapi para kultifator alam Zuji kapan saja, dan dia tidak akan seberuntung itu setiap saat. Namun, sekarang berbeda. Setelah memasuki alam Zuji, dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Belum lagi, jika Jin Jie yang mengejarnya hingga menutupi kepalanya seperti tikus itu muncul di hadapannya lagi, dia bukan saja tidak akan sebanding dengannya, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula, jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, aku tidak bisa menghindarinya. Aku, Zhang Fan, tidak perlu takut. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak perlu takut pada apapun, bahkan jika dia benar-benar ingin melakukan apa yang dikatakan Zuho Hao, semuanya sudah terlambat. Dalam jangkauan indera keilahiannya, dia telah menemukan seorang murid berjubah hijau mondar mandir di pintu masuk halaman. Dari waktu ke waktu, dia akan menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling, jelas menunggunya. Sambil tersenyum, Zhang Fan melangkah keluar, melewati segel, dan muncul di depan orang tersebut. Sementara orang lain terkejut, Zhang Fan tersenyum dan berkata, Junior Huo, lama tidak bertemu. Apa yang membawamu ke sini? Melihat wajahnya dengan jelas, orang itu sangat gembira. Dia buru-buru berkata, Senior Zhang, Anda akhirnya keluar. Diaken. Di tengah kalimatnya, dia tampak seperti melihat sesuatu yang mengerikan dan tertegun. Kemudian, dia melihat lagi dengan tidak percaya dan berkata dengan suara gemetar, Tuan. Paman Tuan Zhang, Anda sudah memasuki wilayah Suji. Meski perkataannya dipenuhi keraguan, dalam hatinya, dia sudah yakin bahwa memang begitu. Zhang Fan tidak menyembunyikan kultifasinya. Sekilas, meskipun tampaknya tidak ada perubahan, siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat mengetahui bahwa dia telah terlahir kembali. Awalnya, meskipun dia adalah orang yang rendah hati dan kata-kata serta tindakannya tidak sombong, tidak diketahui apakah itu karena Dharma atau teknik kultifasinya. Selama orang menatapnya, matanya akan selalu menunjukkan sisi yang tajam, membuat orang lain tidak berani menatapnya secara langsung. Namun kini, semuanya berbeda. Saat menatapnya, semuanya harmonis, ketajamannya tertahan namun tidak hilang. Cahaya ilahi di matanya bahkan lebih bebas, memancarkan perasaan seperti hangatnya matahari musim semi. Jika seseorang tidak menatapnya secara langsung, mereka akan merasa seolah-olah sedang bermandikan angin musim semi. Jika seseorang bersikap tidak sopan, itu akan seperti sisik terbalik seekor naga, dan menyentuhnya akan menyebabkan seseorang menjadi marah. Seolah-olah seseorang dapat melihat samar-samar ombak di bawah laut yang tenang. Memikirkan bahwa setelah satu kali menyendiri, hati Junior Huo dipenuhi dengan kepahitan. Sekalipun dia dan Zhang Fan memiliki hubungan baik, dan Zhang Fan tidak pernah menindas atau mempermalukannya karena statusnya sebagai murid inti, bahkan merawatnya, melihat sesuatu yang mungkin tidak mungkin bisa dia capai sepanjang hidupnya bisa dicapai dengan mudah oleh pihak lain, bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal dan marah. Dengan paksa menekan pikiran-pikiran aneh di dalam hatinya, dia memaksakan senyum dan membungkuh, selamat, Paman Guru Sang. Zhang Fan tersenyum, seolah-olah dia tidak menyadari hilangnya ketenangan sesaat orang lain. Dia menepuk bahunya dengan lembut, terima kasih, kamu juga bisa melakukannya. Meskipun dia tahu bahwa Ling Sian sedang menghiburnya, Junior Huo tetap menganggup dengan penuh rasa terima kasih. Dia memiliki begitu banyak kata dalam hatinya sehingga dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, Paman Master Zhang, saat ini saya sedang bertugas di aula tugas. Hari ini, atas perintah Paman Master Chen, saya ingin mengundang Anda. Aula tugas, Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Terakhir kali mereka bertemu, Junior Huo masih menduduki posisi yang menguntungkan di balai warisan. Bagaimana dia bisa berakhir di balai tugas hari ini? Bukan karena aula tugas itu buruk, tetapi ada banyak hal yang harus dilakukan di sana dan sangat rumit. Itu tidak baik untuk kultivasi, dan setiap murid yang memiliki sedikit ambisi akan menghindarinya. Dia sudah lama mengenal Junior Huo. Bukankah dia, Ling Long, telah berusaha keras hanya untuk meningkatkan dirinya? Mengapa keadaannya makin memburuk? Saya tidak punya pilihan. Melihat keterkejutan di matanya, Junior Huo tersenyum pahit, lalu berkata dengan penuh kebencian, semua ini karena bajingan lisi. Mengandalkan fakta bahwa dia memiliki beberapa saudara perempuan yang cantik, dia mengirim mereka ke paman master pendirian Yayasan sebagai selir untuk menyenangkan mereka. Lihat, dia tergila-gila pada posisi bagus di balai warisan, jadi dia memasukkanku ke balai tugas. Itu semua karena dia pikir aku memanfaatkannya. Of! Zhang Fan tertawa. Dia sama sekali tidak tertarik dengan rencana licik dan masalah sepele mereka. Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan santai, lalu terbang menuju aula tugas di atas awan merah. Menoleh ke belakang, kekesalan di wajah Junior Huo tiba-tiba sirna, yang tersisa hanya helaan napas sedih. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Mengapa orang lain begitu berbakat dan dapat dengan mudah mencapai foundation establishment, sementara dia berusaha keras untuk mendapatkan perhatian. Siapa yang tahu, apakah akan ada hari seperti itu dalam hidup ini? Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, punggungnya penuh dengan kesedihan dan kehancuran. Salam, Paman Guru. Paman Guru Zhang, jarang sekali bertemu denganmu. Sepanjang hidupnya, dua kata, Paman bela diri, yang didengar Zhang Fan tidak sebanyak yang didengarnya pagi ini. Pertama kali dipanggil, Paman bela diri, dia masih sedikit bersemangat dan bangga. Dia langsung menunjukkan aura seorang kultifator pendirian yayasan. Belakangan, ia menjadi kebal terhadap hal itu. Karena kesal, ia hanya bisa belajar dari senior lainnya, hanya mengangguk sedikit dan berjalan cepat. Sepanjang perjalanan, ia benar-benar merasakan betapa besar perbedaan antara langkah ini dan langkah sebelumnya. Banyak rekan seperguruan yang dulunya seangkatan dan dulunya suka berbincang-bincang dengan gembira, setelah bertemu kembali setelah seratus hari, mereka berniat untuk menunduk dan bersujud. Ucapan mereka lebih penuh hormat, lebih takut, dan kurang akrab. Seolah-olah dalam sekejap, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara keduanya. Tetapi juga keterampilan sosialnya. Tanpa status tertentu, sulit bergaul. Seperti ini di kehidupan sebelumnya, dan juga di kehidupan ini. Tidak ada perbedaan antara manusia abadi dan manusia biasa. Setelah menghela nafas panjang karena emosi, Zhang Fan sekali lagi melangkah ke tempat di mana petugas Chen menangani urusan. Meja, monumen giyok, kursi tinggi, dan orang yang duduk di kursi, semuanya sama seperti sebelumnya. Namun, kekuatan dan mentalitas Zhang Fan benar-benar berbeda. Dia tidak lagi waspada dan gemetar ketakutan. Begitu dia masuk, petugas Chen mendongat dan segera berdiri. Dia berkata dengan heran, Junior, Zhang, apakah kamu sudah membangun fondasimu? Ya, saya hanya beruntung. Zhang Fan memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua di depannya. Dia melangkah maju dan membungkuk sambil tersenyum. Dia berkata, lama tidak bertemu. Paman Chen, apa kabar? Haha, bagus, bagus. Baguslah kamu sudah membangun fondasimu. Seolah melihat anak dan cucunya sendiri menjadi sukses, petugas Chen merasa sangat terhibur. Ia kemudian berkata dengan serius, mulai sekarang, panggil saja aku saudara Bella diri senior. Karena kamu sudah menjadi seorang kultifator pendirian yayasan, kita harus memperlakukan satu sama lain sebagai orang yang setara. Jangan main-main. Setelah puluhan ribu tahun berpraktik, semua orang menganggap senioritas berdasarkan kekuatan sebagai hal yang lumrah. Meskipun Zhang Fan sedikit tidak nyaman, dia tidak menolak. Bagaimanapun, menjadi berbeda dari orang kebanyakan seringkali bukanlah hal yang baik. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Fan bertanya, Saudara Bella diri senior Chen, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Ketika dia bertanya, ekspresinya agak serius. Sekarang perang antara tiga provinsi sedang berlangsung, dia seharusnya dikirim ke medan perang, bukan? Mengenai hal ini, dia tidak mempermasalahkannya. Meskipun dia baru saja membangun fondasinya dan kekuatannya belum cukup stabil, itu tidak masalah. Bukan hal yang buruk untuk pergi dan merasakan kekuatan para ahli pendirian fondasi dari dua provinsi lainnya. 114. Ada apa? Diakon Chen ragu-ragu sejenak, dia tidak segera mengumumkan perintah Allah Diakon seperti yang diharapkan Zhang Fan. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, Ketika aku melihat bahwa kamu akan mencapai tahap pembentukan fondasi, aku tidak setuju dengan para petinggi yang mengirimmu keluar. Zhang Fan tersenyum, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia memang melihat penampilan pihak lain hari itu. Orang yang jujur dan setia seperti itu benar-benar langka di antara para kultifator. Sekarang sama saja, lanjut diakon Chen, lalu menyerahkan selembar batu giok. Hah, paling buruk, aku akan dikirim ke medan perang tiga negara. Sebagai murid sekte, ini kurang lebih tugasku. Apa yang tidak bisa kutolak? Zhang Fan yang kebingungan mengambil slip giok itu dan melihatnya. Ia langsung tercengang. Dia tidak diminta pergi ke medan perang, dan tidak ada misi berbahaya. Ternyata, biarkan aku tinggal di pasar Linhai. Zhang Fan tertegun sejenak sebelum dia sadar kembali dan bertanya. Ya, diakon Chen menganggup tak berdaya, saya ingin mengirim Anda ke sana terakhir kali. Saat itu, saya keberatan karena Anda akan mencapai tahap pembentukan fondasi dan tidak boleh keluar dan mengambil risiko. Hari ini, aku masih keberatan. Aku sudah mendengar reputasimu. Sekarang saatnya bagimu untuk menunjukkan kahlianmu bagi sekte. Bagaimana bisa kau dikirim ke sana untuk bermalas-malasan? Bukankah ini omong kosong? Zhang Fan terdiam. Dia akhirnya mengerti apa yang dipikirkan orang baik ini. Sebelumnya, itu demi kebaikannya sendiri. Tetapi kali ini, itu sepenuhnya dari sudut pandang sekte. Mengenai hidup dan matinya, itu mungkin tidak dipertimbangkan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan kepada orang yang begitu jujur. Zhang Fan menimbang batu giok di tangannya dan memikirkan maksud dari sang pengatur. Jika sebelumnya samar-samar seperti kabut, kali ini tidak bisa lebih jelas lagi. Orang ini tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Sebaliknya, dia ingin melindunginya. Dia tidak tahu bahwa dia telah mencapai tahap pembentukan fondasi dan mengira bahwa dia masih seorang murid tahap pemurnian Ki. Dalam hal ini, dia akan menjadi umpan meriam di medan perang. Belum lagi jika ada seseorang di belakangnya, bahkan jika tidak ada, menghadapi begitu banyak musuh tahap pembentukan fondasi, seberapa besar harapan baginya untuk bertahan hidup. Berbeda dengan bertugas di pasar, ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Dulu, tentu saja tidak ada keuntungan, tetapi sekarang, kebetulan saja dia bisa menghindari pertempuran besar itu. Orang ini pasti sudah tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, jadi dia mengatur agar dia dikirim terlebih dahulu. Tanpa diduga, dia tidak mengikuti rencananya, itulah sebabnya dia bersusah payah datang lagi hari ini. Hari ini berbeda dari masa lalu. Seratus hari yang lalu, tidak ada yang tertarik dengan pekerjaan yang tidak berguna seperti itu, tetapi sekarang, mereka mungkin akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Kekuatan pihak lain benar-benar tidak kecil. Karena pihak lain mempunyai niat baik, dia tidak perlu mencari masalah. Meskipun ia sudah terbiasa bertarung dan tidak mempedulikannya, ia tidak ingin terlibat dalam medan perang terlalu dini. Sekarang setelah ia mencapai tahap pembentukan fondasi, sudah waktunya baginya untuk menenangkan diri sejenak demi kultifasinya di masa depan. Sama sekali tidak ada alasan bagi perang antar negara semacam itu untuk berakhir lebih awal. Sama seperti perang antara negara kin dan dunia kultifator di luar negeri 200 tahun yang lalu, perang ini berlangsung selama 800 tahun. Tidak akan terlambat untuk berpartisipasi di dalamnya setelah beberapa saat. 200 tahun yang lalu, Namong Luang dan yang lainnya menonjol dalam perang besar dan memimpin jalan. 200 tahun kemudian, siapa yang bisa berdiri di puncak? Bukan ide yang buruk untuk memiliki fondasi yang baik. Zhang Fan tersenyum tipis, menyingkirkan ambisinya, dan menahan kegembiraannya. Dia dengan tenang memasukkan gulungan giok itu ke dalam sakunya, menunjukkan bahwa dia menerima pesanan tersebut. Melihat ini, petugas Chen menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Waktunya masih panjang, kamu baru saja mencapai pembentukan fondasi, jadi sebaiknya kamu menstabilkan fondasimu dan mendapatkan sedikit pengalaman. Kemudian, dia memperingatkan, dunia kultifator di luar negeri berbeda dari sembilan provinsi kita. Teknik mereka semuanya cerdik. Jika terjadi pertempuran, kalian harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Memang, dia adalah seorang tetua yang setia. Bahkan jika dia menentang keinginannya, dia tidak keberatan dan dengan baik hati mengingatkannya. Zhang Fan menganggup penuh terima kasih dan berkata, kakak senior, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Setelah mendengarkan omelan pihak lain sambil tersenyum, dia pun pamit. Begitu dia meninggalkan ruangan yang gelap dan remang-remang itu dan sekali lagi terpapar sinar matahari, kegembiraan Zhang Fan yang tertahan tiba-tiba melonjak. Untuk sesaat, darahnya mendidih, dan dia ingin bersaing dengan langit. Sambil berjalan-jalan, kata-katanya bergema di dalam hatinya. Dalam puluhan ribu tahun kultifasi, berapa banyak bakat luar biasa dan pahlawan luar biasa yang telah ada. Hari ini, akhirnya giliranku untuk melangkah ke panggung ini. Tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Siruo, Bai Yi, Ji Zhiyun, Hansuan. Satu persatu, sosok mereka melintas. Mereka sudah melangkah di jalan ini, tapi kenapa? Mereka yang berjalan pagi belum tentu berjalan jauh. Saat sosok-sosok itu menghilang, hanya ada seberkas cahaya merah yang bersinar di langit di luar aula petugas. Di alun-alun pasar, di dalam aula bengsian, terdengar suara tawa keras, mengejutkan banyak burung dan menarik perhatian semua orang. Bagus, bagus, hahaha, lelaki tua itu begitu gembira hingga ia seperti anak kecil yang baru saja menerima permen. Ia hampir tergantung di tubuh Zhang Fan sambil tertawa dan berkata, keluarga Zhang kita akhirnya memiliki seorang kultifator pendirian fondasi lagi. Haha, mari kita lihat siapa yang berani meremehkan kita. Siapa yang berani? Sambil berbicara, dia melihat sekeliling, tidak peduli apakah pihak lain ada di sini untuk menghentikannya. Dia hanya menatap mereka satu per satu. Kami tidak berani, kami tidak berani. Beraninya kita. Orang tua, kamu pasti bercanda. Lelucon macam apa ini? Seorang senior yayasan berdiri di samping lelaki tua itu. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Bukankah itu hanya mencari masalah? Di tengah gelak tawa orang banyak yang meminta maaf, lelaki tua itu menarik pandangannya dengan puas dan menoleh kepada cucunya yang tersenyum tetapi diam. Sambil menyeka matanya yang memerah, lelaki tua itu menepuk bahu Zhang Fan dengan keras. Selain kata, bagus, dan tertawa, dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menjadi semakin gembira. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan berteriak, hari ini, aku senang, semuanya gratis. Batuk, batuk. Sebelum dia selesai berbicara, serangkaian batuk tiba-tiba terdengar. Beberapa berasal dari para kultifator baru di tahap pembentukan yayasan, dan beberapa dari pelayan, anjing dua. Mereka semua batuk seolah-olah tenggorokan mereka gatal. Orang tua itu segera tersadar. Sudah berakhir, dia terlalu senang untuk dibuat bingung. Menghadapi tatapan penuh harap dari orang banyak, lelaki tua itu mendecahkan bibirnya dan tertawa, semuanya gratis. Teh akan disediakan. Tes, kali ini, mereka tidak peduli dengan para pembudidaya yayasan. Kerumunan pelanggan yang kecewa mulai mengejek. Hem, ini teh roh. Orang tua itu baru saja menambahkan kalimat ketika dia setengah diseret dan setengah ditopang oleh Zhang Fan ke lantai dua. Jika orang tua itu dibiarkan terus berbicara, siapa tahu trik apa lagi yang akan dia lakukan. Dia bahkan mungkin bangkrut. Di lantai dua, tidak ada yang perlu disembunyikan dari kakeknya. Zhang Fan menceritakan proses pendirian yayasan tanpa menyembunyikan apapun. Segera setelah itu, ia menceritakan misi untuk memasuki alun-alun pasar tepi laut dan pikirannya. Pada saat ini, lelaki tua itu juga perlahan menjadi tenang. Dia tidak lagi begitu bersemangat. Dia hanya membelai janggut putihnya yang dingin dan merenung. Setelah beberapa lama, ia berkata, Nak, ide mu benar. Apa yang akan kau lakukan pagi-pagi begini? Tunggu sebentar, lebih baik pelan-pelan saja. Jika kamu pergi sekarang, apa yang bisa kamu lakukan dalam pertempuran yang berantakan? Tunggu sampai pertempuran hampir berakhir, dan yang kuat telah menampakkan diri dan menarik perhatian. Nak, pergilah dan bunuh beberapa dari mereka. Kau akan menjadi terkenal dalam sekejap, dan sekte juga akan memperhatikan. Jauh lebih baik daripada membuang-buang energimu sekarang. Zhang Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, mendengarkan pikiran lelaki tua itu. Seringkali, pandangan generasi tua memang lebih canggih. Ia memilih untuk menghindari pertempuran sekarang karena ia ingin menenangkan diri dan menstabilkan dirinya sehingga ia dapat naik panggung dalam kondisi terbaiknya. Namun, pandangan lelaki tua itu adalah jika ia naik sekarang, siapa tahu ia akan membunuh udang atau hiu besar. Tentu saja, ia harus menunggu hingga pertempuran hampir berakhir dan kekuatan yang kuat dan yang lemah sudah jelas sebelum naik. Itu akan menghemat waktu dan tenaga. Tidak apa-apa, dia akan membiarkan Siruodan yang lainnya mengujinya terlebih dahulu. Karena ada seseorang ke jendela. Melihat matahari yang perlahan terbenam, Zhang Fan tidak memiliki emosi apapun tentang senja yang mendekat. Sebaliknya, awan terbelah dan matahari muncul. Mulai hari ini, saya, Zhang Fan, bukan lagi seseorang yang bisa diganggu oleh orang lain. 800 tahun pertempuran yang kacau dan kematian serta cedera yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya tidak sepenting manfaat praktisnya. Tidak hanya menjadi tempat bagi prefektur kin untuk mengekstraksi sumber daya kultifasi tambahan, tetapi juga menjadi tempat terbaik bagi para kultifator keliling luar negeri untuk memperoleh batu roh dan artefak Dharma. Oleh karena itu, tempat ini sangat makmur. Pada saat itu, pasar yang muncul di hadapan Zhang Fan setidaknya lima kali lebih besar daripada pasar di depan gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Orang-orang datang dan pergi, semuanya adalah kultifator abadi. Sejauh mata memandang, ada banyak kios yang menjual semua jenis barang kultifasi abadi. Sekarang, Zhang Fan sedang berjalan-jalan di jalan yang dipenuhi kios-kios. Setelah beberapa hari terburu-buru, dia tidak lagi terburu-buru saat tiba di sana. Dia perlahan-lahan merasakan kesibukan yang langka. Tepat pada saat ini, gelombang keributan memasuki telinganya. Sudah ku bilang aku tidak akan menjual, jadi aku tidak akan menjual. Berhentilah berisik. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian hijau dan tidak mencolok. Dia berjongkok di sisi kiosnya, perlahan-lahan mengumpulkan barang-barang di atasnya seraya berbicara tanpa tergesa-gesa. Apa? Kau tidak berani menjual apa yang aku inginkan. Kau percaya aku tidak akan membunuhmu. Ini adalah seorang kultifator setengah baya dengan wajah merah menyala dan janggut penuh. Jenggotnya tidak hanya seperti api, tetapi pakaiannya juga merah seperti api. Di sudut pakaiannya, ada pola api seukuran telapak tangan di lengan bajunya. Dari nada bicaranya saja, orang bisa tahu bahwa dia terbiasa bersikap sombong. Melihat logo di pakaiannya, jelas bahwa dia adalah seseorang dengan latar belakang tertentu. Tidak aneh baginya untuk bersikap sombong di depan para pembudidaya keliling. Pria berjubah hijau itu tetap tidak peduli. Dia hanya sedikit mencondongkan tubuhnya untuk menghindarinya. Kemudian, dia melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan. Mengapa kamu tidak melihat ke tempatmu sekarang? Apakah ini tempat di mana kamu bisa bersikap kejam? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah cepat, atau kau tidak akan bisa pergi jika kau tinggal lebih lama lagi. Pria berjanggut itu mengikuti tatapannya dan segera memperlihatkan ekspresi ketakutan. Setelah ragu sejenak, dia tetap menarik tangannya. Di sana, ada sebuah bangunan yang jelas lebih tinggi dari sekelilingnya. Bangunan itu tampak sederhana dan alami, tanpa kesan mewah. Namun, ketika orang-orang di sekitarnya melihat ke atas, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi hormat dan takut. Mereka tidak berani melihatnya terlalu lama. Tepat saat mereka menemui jalan buntu, seorang pria parubaya dengan penampilan kekar berjalan keluar. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Kemudian, matanya berbinar dan dia berjalan keluar dari kerumunan. Di depannya, ada seorang pria mengenakan jubah emas hitam berdiri di sana sambil tersenyum. 115. Pria parubaya itu berjalan keluar dari kerumunan seolah-olah ada kekuatan tolak yang tak terlihat di sekelilingnya. Para penonton tanpa sadar membuka jalan baginya untuk melewatinya. Senior Fu. Rekan Taoist Fu, jarang sekali bertemu denganmu. Kakak Fu, kalau kamu punya sesuatu yang bagus, kamu harus menyapa saudara-saudaramu. Jangan sembunyikan, aku mampu membelinya. Semua orang yang hadir tampaknya mengenali kultifator bermarga Fu ini. Hanya dalam beberapa langkah singkat, tujuh atau delapan orang telah memberi hormat dan menyapanya. Lemak di wajahnya bergetar seolah-olah akan rontok kapan saja. Setelah beberapa lama, kultifator Fu menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Rekan-rekan Taoist, saya punya tamu terhormat yang harus saya sambut hari ini. Saya tidak akan menemani Anda. Jika Anda punya waktu, silakan datang ke toko saya dan izinkan saya untuk menjamu Anda. Setelah berkata demikian, dia tidak lagi berbicara kepada para kultifator di sekitarnya dan segera berjalan menuju Sang Fan. Harus dikatakan bahwa kultifator Fu ini adalah perwakilan sekte karakteristik sihir di sini, salah satu orang paling kuat di pasar. Sosok penting seperti itu secara pribadi datang untuk menyambut seseorang. Siapakah orang ini? Dalam sepersekian detik, kerumunan itu menyerbu ke depan dan semua mata tertuju pada dua orang yang saling menyapa. Pada saat itulah pria berjanggut yang menyebabkan pertikaian itu melihat bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, jadi ia dengan cepat kultifator Fu tentu saja tidak peduli dengan karakter yang tidak penting seperti itu dan tidak memperhatikan tatapan yang tertuju padanya. Dia berjalan langsung ke Sang Fan dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Kamu pasti saudara bela diri Junior Sang. Saya Fu Chang, manajer sekte di sini. Mohon maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Begitu dia muncul, Sang Fan mengamatinya dengan penuh minat. Dia sudah lama mendengar nama orang ini. Karena Fu Chang ahli dalam urusan bisnis, ia telah lama berpartisipasi dalam beberapa bisnis sekte. Setelah mencapai Foundation Establishment, ia menjadi manajer sekte yang bertanggung jawab atas bisnis pasar tepi laut dan merupakan bakat luar biasa di antara para pengikut sekte luar. Orang seperti itu mungkin tidak memiliki posisi tinggi di sekte tersebut, tetapi skala bisnisnya besar dan koneksinya rumit. Dia adalah contoh klasik seseorang dengan status rendah tetapi memiliki kekuasaan besar. Adik kecil ini menyapa kakak senior Fu. Saya harap kakak senior dapat menjaga saya di masa mendatang. Orang seperti itu memang pantas untuk dijadikan teman. Melihat pihak lain bersikap sopan, Zhang Fan pun saling berbasa-basi. Selagi dia mengamati pihak lain, Fu Chang juga mengamati bakat tahap akhir sekte ini. Dia pernah mendengar reputasi Zhang Fan sebelumnya, tetapi saat itu, dia hanya seorang murid tahap pemurnian Qi, jadi dia tidak terlalu penting. Namun sekarang berbeda. Sejak menerima pesan dari sekte kemarin, mengetahui bahwa ia telah berhasil membangun fondasinya dan akan tinggal di alun-alun pasar Lin Hai, Fu Chang terus mengawasinya. Sekarang setelah mereka bertemu, pihak lain dapat dianggap rendah hati dan sopan. Dia tidak seperti orang-orang jenius yang sombong, angkuh, dan penuh dengan kebiasaan buruk. Tatapan mata Fu Chang tak dapat dihindari menjadi lebih ramah. Momong-momong, mereka berdua tidak memiliki konflik kepentingan. Yang satu pandai berkelahi, sedangkan yang satu lagi pandai berbisnis. Tidak ada persaingan sama sekali di antara mereka. Selain itu, mereka akan menghabiskan banyak waktu bersama di masa depan. Orang seperti dia secara alami memahami prinsip membangun hubungan yang baik. Keduanya telah melihat dunia, bahkan di bawah tatapan ratusan orang di sekitar mereka, mereka masih mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Di tengah pembicaraan, Fu Chang tiba-tiba berhenti dan mendongas seolah sedang mengamati langit. Kemudian, dia menarik Zhang Fan dan berkata tanpa henti, Adik Zhang, mari kita masuk dan bicara. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan tampak bingung saat mengikutinya ke dalam toko. Dari sudut matanya, dia sepertinya melihat bahwa semua orang juga menatap ke langit seperti Fu Chang, lalu berpencar. Meski tampak bubar, mereka tidak tampak tergesa-gesa. Bahkan ada beberapa pedagang kecil yang masih asyik mengobrol dengan para pelanggan di samping mereka saat mereka hendak menutup toko, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan semua ini. Setelah memasuki toko, mereka langsung menuju lantai dua. Ketika mereka tiba di tempat ini, Zhang Fan untuk sementara mengesampingkan perilaku aneh Fu Chang dan fokus mengagumi dekorasi di sini. Keduanya merupakan toko besar, tetapi dekorasi di sini sangat berbeda dengan pavilion harta karun berlimpah yang megah dan mewah. Embos kayu itu sederhana dan jelas, dan konsepsi artistiknya jauh. Sekilas pandang, aura kasar dan sunyi menyerbu ke arahnya. Kuali perunggu itu berat, bermartabat, mulia, dan megah. Meja bundar dari batu hitam itu tidak memiliki jejak pahatan. Meja itu benar-benar harmonis, seolah-olah dibuat oleh surga. Semua ini tidak mewah atau megah, dan malah memperlihatkan aura yang sederhana dan bermartabat. Dengan sekali pandang, seseorang akan dapat merasakan kesungguhan dan ketak tergangguan yang mengagumkan di dalamnya. Melihat bahwa dia memperhatikan dekorasi di pavilion, Fuchang tersenyum dan menyerahkan secangkir teh spiritual kepadanya. Dia berkata, ini agak sederhana. Adik junior, tolong jangan pedulikan. Zhang Fan mengambil teh dan menyesapnya. Dia berkata sambil tersenyum, kakak senior, apakah kamu menggertaku karena aku tidak berpengalaman? Pasti ada alasan untuk dekorasi seperti itu. Kakak senior, tolong beritahu saya. Saya tidak berani mencerahkan Anda. Fuchang melihat sekeliling dan berkata dengan emosional, kebanyakan kultifator keliling di luar negeri sombong dan tidak patuh. Mereka pemberani dan kejam. Jika aku tidak menunjukkan kepada mereka bahwa aku kuno dan berwibawa untuk mengintimidasi mereka, tidak akan mudah untuk berbisnis. Zhang Fan menyadarinya dan mengangguk, menyetujui kata-katanya. Sebelum datang ke sini, dia kurang lebih sudah memahami situasi dunia kultifasi abadi di luar negeri. Lingkungan di luar negeri sangat berbeda dengan di benua itu. Hanya ada sedikit tambang batu roh dan bahan pemurnian biasa. Namun, ada banyak ramuan roh langka dan sejumlah besar binatang iblis. Di bawah lingkungan seperti itu, mustahil bagi sekte besar untuk terbentuk. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya keliling yang tinggal di pulau-pulau. Selain itu, persaingannya sangat ketat dan kejam. Bahkan lebih buruk daripada sembilan provinsi di benua itu. Mitra dagang utama Pasar Lin Hai adalah para petani keliling luar negeri ini. Tidak mengherankan jika Fu Chang memeras otaknya dan bahkan mengerahkan banyak tenaga untuk dekorasinya. Jika bukan karena itu, meskipun mereka tidak takut menimbulkan masalah setiap dua atau tiga hari, hal itu akan memengaruhi bisnis mereka. Setelah Fu Chang selesai memperkenalkan diri, dia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Saudara muda Zhang, kemarilah dan lihatlah. Ini adalah pemandangan Pasar Lin Hai kita. Ketika Zhang Fan mendengarnya, dia maju dan melihat keluar jendela. Garis hitam panjang muncul di langit tanpa peringatan dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu seperti gelombang tiba-tiba di laut dan air pasang yang deras. Kecepatannya begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, Zhang Fan melihat wujud asli mereka dengan jelas. Burung Zhang Fan tercengang. Meskipun dia berada jauh, dia bisa merasakan bahwa burung-burung hitam ini sebagian besar adalah binatang iblis tingkat terendah. Murid manapun dari tahap pemurnian dapat menghadapi sekelompok besar dari mereka. Mengapa mereka bersembunyi? Kau akan tahu saat kau melihatnya. Fu Chang tersenyum misterius dan menghindari menjawab keraguannya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan dua kalimat ini, kawanan burung telah terbang ke langit di atas pasar. Langit gelap dan pekat, seperti awan badai paling tebal di musim panas. Kemudian, perilaku burung hitam ini membuat Zhang Fan benar-benar terdiam. Seperti awan hitam, sejumlah besar kotoran burung jatuh dari langit dan mengenai tanah, menimbulkan suara basah dan lengket. Dengan penglihatan Zhang Fan, dia bisa melihat melalui hujan kotoran burung. Di beberapa pavilion yang tidak jauh, sebuah perisai cahaya menyala, mengisolasi mereka di luar. Mereka punya waktu untuk menggunakan perisai, tapi mereka tidak keluar untuk mengusirnya. Tampaknya burung ini tidak biasa. Tubuh burung hitam itu tidak besar. Setelah sekitar sepuluh kali bernapas, tampaknya semua isi tubuhnya telah dikosongkan. Kemudian, ia menggoyangkan ekornya dan terbang menjauh. Zhang Fan hanya menghela napas lega. Ketika hendak menanyakan sesuatu, ia melihat Fuchang menunjuk ke langit dan berkata, ini belum berakhir. Ini baru gelombang pertama. Ada sekitar sepuluh gelombang burung ini untuk satu putaran. Akan ada hari seperti ini setiap bulan, dan tidak ada satupun dari mereka yang akan datang ke tempat kita untuk buang air besar atau buang air kecil. Sambil berkata, dia menatap wajah Zhang Fan yang agak aneh dan bercanda. Adik Zhang, kamu akhirnya menyusul. Sepertinya kamu dan burung-burung ini memang ditakdirkan. Kaulah yang ditakdirkan bersama burung-burung kotoran ini. Zhang Fan memutar matanya ke arahnya dan diam-diam menoleh untuk melanjutkan menonton adegan langkah ini. Kotoran itu jatuh seperti hujan, sepuluh kali dalam sekejap. Sambil menonton, Fuchang menjelaskan asal usul burung-burung ini. Burung ini disebut burung nemesis oleh para petani di dekatnya karena mereka suka menyimpan dendam. Mereka tiba-tiba muncul sekitar 800 tahun yang lalu. Sebelumnya, belum lagi para pembudidaya di dekatnya, bahkan jika mereka mencari melalui semua buku kuno, mereka tetap tidak dapat menemukan akarnya. Konon, 800 tahun yang lalu, mereka pertama kali muncul di pasar pesisir untuk membunuh seorang petani. Tanpa diduga, orang itu sangat licin, berlari ke pasar dan berbaur dengan kerumunan, dia tiba-tiba menghilang. Ini buruk, para petani di sekitar alun-alun akhirnya merasakan kekuatan burung ini. Hasrat mereka untuk membalas dendam sudah tidak bisa digambarkan lagi sebagai sesuatu yang kuat. Mereka benar-benar menata pasar, tempat musuh mereka menghilang. Setelah 800 tahun, angin dan hujan tidak berubah. Setiap dua bulan, mereka pasti akan datang ke sini untuk menghujani dengan kotoran, seolah-olah mereka akan berhenti sampai laut mengering dan batu-batu membusuk. Awalnya, burung-burung nemesis ini mungkin melakukan ini untuk melampiaskan kemarahan mereka, tetapi setelah 800 tahun, mereka mungkin sudah terbiasa. Bahkan jika kebencian mereka dilupakan, mereka tidak akan melupakan lokasi toilet ini. Para petani pasar Linhai dapat bersikap begitu bebas saat menghadapi kotoran burung yang memenuhi langit. Ini karena mereka telah terbiasa dengannya selama ratusan tahun. Pada awalnya, bagaimana mungkin para petani yang sombong itu membiarkan binatang iblis kecil yang rendahan ini buang air besar dan kencing di kepala mereka. Mereka pasti telah mengusir mereka. Namun, hasilnya tidak terlalu bagus. Kawanan burung nemesis begitu besar, dan mereka biasanya berkumpul bersama. Belum lagi para kultifator Foundation Establishment, bahkan seorang Grandmaster Core Formation yang sedikit lebih lemah pun mungkin tidak berani memprovokasi mereka. Kemudian, entah bagaimana mereka mengganggu monster Tuan Aschen Sol yang lewat, yang mengejar mereka sendirian. Sepanjang perjalanan, bangkai burung nemesis menutupi seluruh permukaan laut. Tepat saat mereka akan dibunuh hingga punah, sebuah kecelakaan terjadi. Entah mengapa, burung nemesis yang tidak mencolok ini secara tak terduga memiliki hubungan baik dengan banyak binatang iblis yang kuat di laut. Pada saat kritis, monster Tuan Aschen Sol diserang secara diam-diam oleh beberapa binatang iblis tahap transformasi. Tubuhnya hancur, dan hanya Naschen Solnya yang nyaris tidak berhasil berlari kembali. Jadi begitulah, mendengarkan penuturan Fuchang, Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Di antara binatang iblis, gagasan tentang yang kuat harus dihormati jauh lebih mengakar daripada manusia. Binatang iblis tahap transformasi setara dengan monster Tuan Aschen Sol di antara para pembudidaya manusia. Bagaimana mereka bisa memiliki hubungan yang baik dengan binatang iblis kecil tingkat terendah seperti Nemesis Bird, dan bukan hanya satu atau dua dari mereka. Ada rahasia tersembunyi di sini. Setelah menghela nafas sejenak, Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Dunia kultivasi begitu besar. Setelah ratusan ribu tahun terkumpul, di mana tidak ada rahasia. Bisakah itu dieksplorasi? Saudara muda Zhang, kotoran burung ini tidak biasa. Melihat dia sedang fokus pada burung Nemesis, Fuchang tersenyum dan menunjuk ke arah hujan kotoran yang masih tak henti-hentinya. 116. Saudara muda Zhang, kotoran burung ini juga tidak biasa. Fuchang tersenyum saat melihat Yangkei menatap tajam ke arah burung-burung musuh. Ia menunjuk ke arah hujan kotoran yang tak henti-hentinya dan berkata, Oh, Zhang Fan mengangkat alisnya dan menatapnya dengan aneh. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya keluar jendela. Gerakannya santai dan tanpa jejak asap atau api sedikitpun. Mata Fuchang berbinar saat melihat ini dan dia memujinya dalam hati. Dalam sekejap mata, benda seukuran lumpur hitam seukuran ibu jari terbungkus oleh energi spiritual dan dengan patuh jatuh ke telapak tangan Zhang Fan. Teknik yang bagus. Fuchang juga orang yang berpengetahuan luas dan langsung bertepuk tangan. Dia berdiri tepat di sebelah Yangkai, tetapi dia dapat melihat dengan jelas bahwa ketika Zhang Fan menggunakan teknik traksinya, bola kotoran burung itu telah tersebar seperti air yang terciprat ke tanah. Pada saat ini, seolah-olah waktu telah terbalik dan langsung dibungkus oleh kekuatan yang lembut. Tidak ada setetes air pun yang hilang saat dibungkus dan terbang kembali. Teknik traksi ini tidak biasa. Tidak sekasar dan sekasar teknik seorang kultifator. Teknik ini hanya bisa digunakan untuk menarikkan tong kian kun dari mayat. Zhang Fan mengangguk sedikit atas pujiannya dan menerimanya sambil tersenyum. Teknik traksi tadi tampak sederhana, tetapi sebenarnya merupakan versi yang lebih baik dari teknik penyaluran ki dari teknik bergulat besar kibawaan. Tentu saja, teknik ini berbeda dari teknik yang umum dan memiliki rahasianya sendiri. Yangkai mengulurkan tangan dan meraih bagian atas kotoran burung itu. Ia menyerap sedikit baunya dan mengendusnya. Hah! Zhang Fan awalnya menunjukkan ekspresi bingung. Dia merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya dan tidak dapat mengatakannya untuk sesaat. Kemudian, dia melihat kantong binatang roh di pinggangnya dan hatinya tergerak. Tanpa peringatan apapun, gumpalan merah tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya, mengelilingi tumpukan kotoran burung dan membakarnya. Segera setelah itu, dengan suara, ci, uap air naik, dan hanya segenggam kecil bubuk hitam keabu-abuan yang tersisa di telapak tangannya. Ini, cinabar. Zhang Fan bertanya ragu-ragu sambil menatap bubuk itu. Dia pernah mendengar tentang cinabar dari toko bawahan sekte pengendali roh. Konon, itu adalah bahan penting untuk memurnikan pil binatang roh. Pil binatang roh juga merupakan jenis pil roh, tetapi tidak untuk dikonsumsi manusia. Sesuai namanya, pil ini merupakan makanan bagi binatang roh dan juga disebut makanan binatang roh. Selain memberi mereka pil pemelihara rohki, pil binatang roh juga bermanfaat untuk meningkatkan kultivasi binatang roh. Demi Moling, Zhang Fan sering membelinya, itulah sebabnya dia mengenalinya. Hanya saja, benda yang secara misterius ditolak untuk dibicarakan secara rincin oleh manajer toko sekte roh pengendali, bahan utamanya, cinabar, sebenarnya adalah kotoran Chou Niao. Di bawah tatapannya yang tak percaya, Fu Chang tersenyum dan mengangguk, saudara Zhang memiliki penglihatan yang bagus, itu memang cinabar. Tapi nama ini hanya menipu orang awam. Selama Anda datang ke Seaside Market Square, siapa yang tidak tahu bahwa itu adalah kotoran burung musuh? Oh, begitukah? Zhang Fan menimbang cinabar di tangannya dan melihat kantong binatang roh. Hatinya penuh penyesalan. Sayang sekali Peri Moling hampir menerobos dan tertidur lelap. Kalau tidak, dia bisa saja membiarkannya mencicipinya. Apakah dia akan memakannya? Tepat saat mereka berbicara, kawanan musuh yang memenuhi langit tampak seperti sedang mengusir awan dan melihat matahari. Seolah-olah tirai telah ditarik kembali dan dibubarkan dalam sekejap. Dalam sekejap, hanya garis hitam samar yang samar-samar terlihat di cakrawala. Tanpa perlindungan kawanan binatang roh, langit tiba-tiba menjadi terang, membuat kota itu tampak semakin sunyi. Kota itu tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya dan tampak seperti telah ditinggalkan selama seratus tahun. Fu Chang tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia hanya mengarahkan bibirnya ke tanah di bawah, memberi isyarat kepada Zhang Fan untuk melihat. Melihat ke arah mulutnya, dia melihat lebih dari seratus kultifator tiba-tiba muncul entah dari mana. Setiap orang bertanggung jawab atas suatu area dan menyebar. Melihat pakaian mereka, mudah untuk mengetahui bahwa mereka adalah murid dari sekte pengendali roh. Melihat labu merah menyala di pinggang mereka, tidak sulit untuk menebak tujuan mereka. Di bawah tatapan Zhang Fan yang tertarik, sekitar seratus orang kultifator sekte pengendali roh membentuk segel dengan tangan mereka. Menggunakan jimat sebagai panduan dan labu merah sebagai wadah, mereka mengumpulkan cinabar ke dalam labu satu per satu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur. Lihat, adik Zhang. Tepat saat dia asyik menonton, Fu Chang tiba-tiba berkata, sekte pengendali roh tidak punya bisnis besar di kota ini, tapi cinabar saja sudah cukup bagi mereka untuk menghasilkan banyak uang. Apakah kita akan membiarkan mereka mengambilnya begitu saja? Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Secara tegas, kotoran burung ini milik seluruh Lin Hai Market Square. Meskipun para kultifator dari sekte dan keluarga kecil tidak perlu diperhitungkan, apakah sekte pengendali roh berani untuk tidak menempatkan aspek Dharma dan sekte iblis ilusi di mata mereka? Tentu saja tidak. Fu Chang tersipu, sekte pengendali roh mereka pada dasarnya tidak punya urusan di sini, tetapi mereka harus berusaha keras untuk mempertahankan kota. Itu belum semuanya. Para murid sekte dalam sekte iblis aspek dan ilusi dan di atasnya, jika mereka memiliki binatang roh dalam tawanan, juga dapat pergi ke toko-toko di kota dan menerima pil binatang roh secara gratis. Gratis. Zhang Fan agak tertekan. Sepertinya dia diperlakukan seperti orang bodoh saat berada di kota sekte. Momong-momong, dalam beberapa tahun ini, hanya untuk memberi makan perimoling, pemakan besar ini, dia telah menghabiskan tidak kurang dari empat atau lima ribu batu roh untuk pil binatang roh. Itu benar-benar kerugian. Fu Chang tidak menyadari depresi yang dialaminya dan terus berkata dengan nada menyesal, jangan lihat berapa banyak yang mereka bayar, mereka sebenarnya mendapat untung yang jauh lebih banyak. Tentu saja, aku tidak berbicara tentang uang kecil dari penjualan pil binatang roh. Fu Chang melambaikan tangannya seolah-olah keuntungan itu hanyalah debu yang tersapu begitu saja dan tidak layak disebut. Oleh karena itu, Zhang Fan bahkan lebih tertekan. Dibandingkan dengannya, dia tampak sangat miskin. Keuntungan sesungguhnya tetap pada peningkatan kekuatan. Saudara muda Zhang, kamu pasti punya banyak kontak dengan para kultifator sekte pengendali roh, kan? Tidakkah kamu perhatikan bahwa mereka tampaknya suka membudidayakan kelompok besar serangga roh tingkat rendah? Setelah mendengarkannya, Zhang Fan juga menyadari bahwa memang begitulah adanya. Di lembah tanpa kembali, ada banyak murid sekte pengendali roh yang tewas di tangannya. Dia bahkan pernah bertarung dengan Bai Yi sebelumnya. Mereka semua punya kebiasaan melepaskan sejumlah besar serangga roh dari waktu ke waktu. Saat itu, ia menduga bahwa kekuatan serangga roh ini tidak terlalu kuat, tetapi biaya untuk menahannya di penangkaran jelas tidak murah. Bukankah akan rugi jika melakukannya? Sekarang setelah dia mendapat petunjuk dari Fu Chang, dia akan benar-benar menjadi babi jika dia masih tidak mengerti. Jelas, manfaat terbesar yang diperoleh sekte pengendali roh dari kotoran burung musuh ini adalah untuk membudidayakan serangga roh tingkat rendah. Hampir tidak ada biaya. Karena gratis, tidak ada alasan untuk tidak membesarkan mereka. Bahkan jika mereka tidak berusaha untuk membiarkan mereka maju, ada baiknya untuk membawa mereka keluar untuk menakut-nakuti orang atau menggunakan taktik laut serangga. Kalau begitu, bukankah kekuatan sekte pengendali roh telah meningkat pesat dalam 800 tahun terakhir? Setelah memikirkannya, Zhang Fan segera bertanya. Benar, tapi tidak sepenuhnya. Fu Chang menganggup dan berkata, awalnya, sekte pengendali roh baru berada di Provinsi Qin dalam waktu yang sangat singkat, dan kekuatan mereka juga merupakan yang terendah dari ketiga sekte tersebut. Mereka memang telah berkembang pesat dalam 800 tahun terakhir, tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid tingkat rendah. Paling-paling, mereka baru saja hampir menutup kesenjangan kekuatan dengan kedua sekte kita. Setelah beberapa saat, sekitar 100 murid sekte pengendali roh telah menyelesaikan pekerjaan pembersihan. Seluruh pasar tampak baru dalam sekejap. Tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran, tetapi menjadi semakin ramai, memulihkan suasana sebelumnya. Dua jam waktu buang air besar burung musuh telah berlalu, dan pemandangan indah itu pun berakhir. Gelombang orang dengan cepat mengalir keluar dari setiap sudut. Dalam waktu singkat, semua kios telah ditata ulang, dan orang-orang pun berkerumun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Fu Chang telah tinggal di pasar ini entah berapa tahun, dan Zhang Fan telah tumbuh besar di pasar ini. Dia sudah lama bosan dengan pemandangan seperti ini, jadi keduanya kembali ke meja, menuangkan secangkir teh roh, dan mengobrol. Setelah mengobrol sebentar, kali ini mereka membahas misi Zhang Fan. Awalnya, dia diatur untuk menjadi asisten Fu Chang, namun tanpa diduga, dia berhasil dalam pendirian yayasan dalam satu pengasingan, jadi agak tidak pantas membiarkannya melakukan bisnis kecil semacam ini. Jadi, tidak lama sebelum mereka meninggalkan gunung, perintah baru dikeluarkan dari aula administrator. Tetap berada di pasar adalah apa yang akan dilakukan Zhang Fan. Nama pasar ini diambil dari makna pasar biasa. Tidak ada toko tetap, dan seringkali pihak penyelenggara yang mengeluarkan sejumlah barang langka dan langka untuk dilelang, dan barang-barang yang disediakan oleh berbagai peserta akan dilelang. Pasar semacam ini ada di setiap pasar. Bahkan pasar sekte karakteristik Dharma pun memiliki tempat seperti itu. Hanya saja kultivasi dan status Zhang Fan sebelumnya tidak memadai, jadi dia tidak bisa masuk. Secara umum, persyaratan dasar untuk memasuki pasar adalah menjadi seorang kultivator pendirian fondasi, dan kemudian beberapa kultivator kondensasi ki dengan status khusus. Misalnya, Xiang Ming adalah pengunjung tetap pasar di dekat gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. Tempat semacam ini memberikan beberapa kultivator pendirian yayasan kesempatan untuk berdagang secara rahasia tanpa menarik perhatian, jadi keselamatan dan penyembunyian adalah yang paling penting. Dalam hal ini, siapa yang dapat memberikan perlindungan lebih baik daripada sekte-sekte utama? Pasar Linhai adalah tempat yang dikelola bersama oleh tiga sekte negara kin. Kebetulan saja para kultivator pendirian yayasan dari sekte karakteristik Dharma yang awalnya ditempatkan di sana dipindahkan ke Medan Perang Pegunungan Pilar Surga, jadi posisinya kosong, dan Zhang Fan memanfaatkannya. Adik Zhang, kamu belum pernah bertemu perilinglong dari Jalan Iblis Ajaib dan serangga Tao dari sekte pengendali roh, kan? Fu Chang tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika pasar disebutkan. Belum. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dua orang yang disebutkan Fu Chang adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pasar dari dua sekte lainnya. Dalam keadaan normal, mereka bertiga bekerja sama untuk menjaga ketertiban di pasar. Kemudian, ia melanjutkan, kakak senior Fu, aku baru saja mencapai tahap pendirian yayasan, jadi aku bahkan tidak tahu di mana pasar itu atau seperti apa bentuknya, apalagi menghubungi mereka berdua. Bukankah itu sebabnya aku datang untuk mencari perlindungan padamu, kakak senior? Haha, Fu Chang tertawa dan berkata, kau, kau tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Ayo, malam ini adalah hari pembukaan pasar di bulan Januari. Aku akan membawamu ke sana untuk memperluas wawasanmu, jangan sampai kau mempermalukan dirimu sendiri di depan kedua bajingan itu di masa mendatang. Tampaknya kakak senior Fu ini tidak memiliki hubungan baik dengan Priling Long dan serangga Tao. Jantung Zhang Fan berdebar kencang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya menganggup dan setuju untuk memperluas wawasannya dengannya. Hari sudah mulai malam, jadi sudah waktunya untuk berangkat. Keduanya meninggalkan toko bersama-sama dan berjalan-jalan di jalan-jalan pasar. Mengenai lokasi pasar, ketika mereka pertama kali bertanya, Fu Chang memiliki ekspresi misterius di wajahnya dan berkata bahwa dia akan tahu ketika saatnya tiba. Zhang Fan ingin bertanya lagi, tetapi dia tidak punya kesempatan. Sepanjang jalan, adegan saat Fu Chang pertama kali muncul diputar ulang. Jalan itu pendek, panjangnya hanya sekitar 1 km, tetapi mereka berdua sudah berjalan lebih dari 1 jam dan masih belum selesai berjalan. Sebagian besar waktu mereka terbuang untuk menyapa, menyapa, bertanya, dan berteman, yang menyebabkan Zhang Fan sangat tertekan. Namun, Fu Chang, yang dikelilingi oleh semua ini, tersenyum. Jelas bahwa dia sangat menikmati perasaan ini. 117. Melihat Fu Chang yang tersenyum dengan wajah berseri-seri dan menyapa dengan suara serak, namun tetap menikmatinya, Zhang Fan mendesah penuh emosi di dalam hatinya. Pencarian untuk menjadi pembudidaya abadi tidak sama bagi setiap orang. Lagipula, tidak semua orang berharap pada jalan keabadian. Kebanyakan kultifator hanya bisa berhenti pada tahap tertentu dalam hidup mereka dan tidak bisa maju lebih jauh. Orang-orang yang ditakdirkan untuk menempuh jalan keabadian tetapi berhenti di tengah jalan harus mengarahkan energinya pada aspek lain agar memiliki sesuatu untuk diandalkan, sehingga mereka mengembangkan berbagai pengejaran. Ada yang menambahkan perhatian publik, ada yang menikmati kekuasaan dunia manusia, ada yang kecanduan cinta antara pria dan wanita, ada yang gila dan haus darah, dan ada yang bertekad untuk berkelana ke seluruh pegunungan. Fu Chang jelas memiliki tujuan dan kesenangannya sendiri. Ini adalah jalan yang dipilih oleh setiap orang, tetapi orang luar tidak dapat ikut campur, jadi Zhang Fan hanya bisa diam. Setelah lebih dari setengah jam, keduanya sampai di tempat itu. Jika bukan karena sumpah setiap Fu Chang, Zhang Fan tidak akan percaya bahwa pasar legendaris itu benar-benar ada di tempat ini. Di tengah pasar. Lokasi di sini istimewa. Hanya ada satu aula di tengah, dikelilingi oleh toko-toko dan kios-kios yang tak terhitung jumlahnya di semua sisi. Suasananya ramai dan makmur. Akan lebih baik jika itu adalah toko biasa, tetapi agak kekanak-kanakan untuk menggunakannya sebagai lokasi pasar. Namun, setelah mengikuti Fu Chang ke aula batu yang luas dan sederhana ini, dia segera memahami alasannya. Tidak ada yang lain di aula, dan tidak banyak orang. Hanya ada tujuh atau delapan murid dari tahap lianki yang menjaga. Dengan sekilas pandang, Zhang Fan melihat bahwa ada murid dari tiga sekte, dan tingkat kultivasi mereka tidak buruk, semuanya sekitar tingkat ke-10. Salam, Master Muda Master Fu. Tuan Muda Guru terlihat asing, apakah ini pertama kalinya Anda ke sini? Begitu mereka berdua berdiri diam di aula, seorang kultivator muda yang tinggi dan bersemangat melangkah maju. Pertama-tama, ia menyapa Fu Chang, tampak cukup akrab dengannya. Kemudian, ia bertanya pada Zhang Fan. Melihat ekspresinya, dia jelas telah melihat banyak kultivator tahap pembentukan fondasi. Meskipun dia sangat sopan, dia tidak tampak takut atau penasaran. Dia tampak tenang dan jujur. He he, Li, jangan bicara omong kosong. Cepatlah bekerja. Bagaimana mungkin orang yang dibawa oleh guru-muda guru salah? Melihatnya bertanya tentang asal-usul Zhang Fan, Fu Chang segera menyelah sambil tersenyum. Baiklah, Paman Fu, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Lain kali kamu datang ke toko, ingatlah untuk memberiku diskon. Kultivator Li menatap Zhang Fan dengan ekspresi aneh dan dengan senang hati setuju. Setelah itu, dia berteriak, buka susunannya. Begitu dia selesai berbicara, para kultivator lainnya segera mulai bekerja. Mereka menyingkirkan tirai yang menutupi bagian tengah aula dan menyiapkan batu roh serta peralatan sihir. Sisanya duduk bersila dan menyentuh tanah dengan tangan mereka. Ini adalah, begitu tirai diangkat, wajah Zhang Fan langsung dipenuhi dengan keheranan. Formasi teleportasi kecil. Fu Chang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kultivator Li untuk pergi. Saat berbicara, dia melihat bahwa kultivator Li tampak sangat tertarik. Selain itu, pengaktifan formasi mantra akan memakan waktu, jadi dia menjelaskan asal-muasal formasi mantra tersebut. Formasi teleportasi tersebar luas dalam cerita rakyat dan legenda. Namun, pada kenyataannya, formasi ini jarang terlihat di dunia kultivasi dan bahkan bisa dianggap langka. Pada zaman dahulu, ada banyak formasi teleportasi berskala besar yang menghubungkan jarak antar provinsi. Selama seseorang mampu membeli batu roh, seseorang benar-benar dapat mendaki puncak gunung utara di pagi hari dan melakukan perjalanan ke pantai Laut Timur di malam hari. Melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap tidak cukup untuk menggambarkan kemampuannya. Sayangnya, setelah bencana yang menyebar ke seluruh tiga alam, metode pengaturan formasi teleportasi, material khusus, dan teknik penempatan hilang dari dunia. Mustahil untuk menciptakan kembali kejayaan saman kuno. Akibatnya, konsep wilayah di dunia kultivasi berakar dalam di hati orang-orang. Namun, tidak semua formasi teleportasi hancur, dan tidak semua teknik dan informasi hilang. Formasi teleportasi kecil di depannya dimodifikasi dari formasi teleportasi kuno yang setengah rusak. Jarak teleportasinya jauh lebih pendek. Belum lagi melintasi provinsi, sudah sangat mengesankan karena bisa menempuh jarak beberapa ribu mil paling jauh. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang ahli formasi hebat. Inilah mengapa Zhang Fan sangat terkejut saat melihatnya. Tepat saat mereka berdua mengobrol, rangkaian transmisi kecil telah diaktifkan. Dalam sekejap mata, batu roh yang tertanam di sekitar formasi teleportasi tiba-tiba meredup. Kemudian, seberkas cahaya tampak keluar dari tanah dan tiba-tiba menyinari formasi tersebut. Pilar cahaya itu tebal dan kokoh. Berdiri di depannya, seseorang akan merasakan tekanan. Seseorang bahkan dapat mendengar suara ledakan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang mencabik-cabiknya. Ayo masuk. Melihat ini, Fu Chang menarik lengan Zhang Fan dan keduanya melangkah ke pilar cahaya. Saat mereka masuk, dia tidak lupa berbalik dan berkata kepada kultifator Li, anak muda Li, aku akan membayarmu nanti. Tepat saat dia selesai berbicara, pilar cahaya itu bergetar sedikit. Tak lama kemudian, sosok itu menjadi kabur dan menghilang. Berada di dalam formasi teleportasi, Zhang Fan tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Ia hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap saat formasi itu diaktifkan. Pikirannya kosong sesaat sebelum ia terbangun. Dunia di depannya telah berubah. Di suatu tempat di perut gunung, di sebuah ruangan batu yang luas, dua baris dayang istana berdiri dengan tenang. Ruang batu itu didekorasi dengan sangat mewah dan dua baris pelayannya bisa dikatakan sangat memukau. Tempat ini seharusnya dipenuhi dengan pikiran-pikiran liar dan penuh hayalan, tetapi entah mengapa, tempat ini dipenuhi dengan suasana yang aneh. Segalanya sunyi dan para pelayan tidak bergerak, seolah-olah nampan di hadapan mereka adalah seluruh dunia mereka. Keheningan menyesakkan yang tampaknya berlangsung selamanya ini tiba-tiba pecah. Seolah-olah hari masih siang, ruangan batu itu tiba-tiba menyala. Di sudut, pilar cahaya muncul dari udara tipis. Cahaya itu berkelebat dan disertai suara gemuruh. Seolah-olah ruang terkoyak dan sesuatu yang berat jatuh. Setelah beberapa saat, cahaya itu memudar dan tampaklah sosok dua orang. Setelah beberapa saat, Zhang Fan beradaptasi dengan perubahan mendadak di ruang angkasa dan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah dua baris pelayan yang menyenangkan. Melihat sekeliling ruangan batu itu, dia tidak melihat sesuatu yang salah. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Melihat tindakannya, Fu Chang tiba-tiba menghela napas panjang. Ruangan batu itu begitu sunyi sehingga desahan itu terdengar lebih tiba-tiba. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Fu Chang tampaknya tidak berminat untuk berbicara. Menatap tatapannya, dia hanya melirik pelayan di kedua sisi dan tidak berbicara lagi. Dengan tindakannya, Zhang Fan yang terbangun dari linglung akibat teleportasi, akhirnya mengerti apa yang membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Itu para pembantu. Dari awal hingga akhir, mereka tidak berbicara, tidak bergerak, dan tidak terlihat, seperti boneka. Tetapi baik Fu Chang maupun dirinya sendiri, mereka berdua tahu betul bahwa mereka adalah orang yang hidup. Lagipula, bagaimana mungkin detak jantung dan napas manusia bisa disembunyikan dari telinga para kultifator? Justru karena itulah dia tidak terlalu memperhatikan pada awalnya. Sekarang setelah dia memperhatikan dengan teliti, dia segera menemukan masalahnya. Para pembantu itu, walaupun tubuhnya hidup dan pembuluh darahnya mulus, namun tatapan matanya sayu dan berkaca-kaca, seakan-akan mereka senantiasa memandang dunia melalui lapisan kabut. Teknik boneka, teknik manipulasi pikiran, pemurnian boneka, jiwa yang hilang. Zhang Fan mengerutkan kening dan melafalkan nama beberapa teknik. Pada saat ini, tampaknya jiwa para pelayan ini jelas telah diambil oleh teknik jahat, atau bahkan dihancurkan. Yang berdiri di depannya sekarang hanyalah tubuh mereka. Itu adalah teknik boneka mayat dari jalan ilusi. Tidak ada yang bisa dilihat. Fu Chang menggelengkan kepalanya dan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia hanya melangkah maju dan mengambil jubah berkerudung hitam dari nampan di tangan seorang pelayan dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Pakailah, ini adalah jubah penghalang indera, yang dapat menghalangi indera spiritual. Zhang Fan menatap tajam ke arah Dayang Istana, lalu ke arah Fu Chang. Kemudian, dia tersenyum dan menerima liontin giyok itu. Sepertinya kakak senior Fu tidak tega melihat kelakuan seperti ini. Dia berpikir sambil mengenakan jubah penghalang rasa. Jubah penghalang indera ini juga merupakan alat sihir khusus. Fungsinya tidak lain adalah untuk mengisolasi indera spiritual seorang kultifator. Bahkan jika kultifasi kultifator itu dua atau tiga alam lebih tinggi, akan sulit untuk melihat wajah asli di dalamnya, apalagi mengingat auranya. Alat sihir semacam ini memang jarang ditemukan di dunia luar, lagi pula tidak terlalu berguna, tapi di tempat seperti pasar, alat ini sangat diperlukan. Saat memakainya, Zhang Fan tak kuasa menahan rasa gatal. Ia selalu ingin menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen hebat untuk menganalisis metode pemurnian alat ajaib ini, tetapi setelah ragu sejenak, ia menyerah. Bagaimanapun, Fu Chang ada di sampingnya. Tidak peduli seberapa buruknya dia dalam bertarung, dia adalah seorang kultifator sejati di tahap pembentukan fondasi. Jika dia menemukan sesuatu yang salah, akan sulit untuk menyelesaikannya. Setelah memakainya, Zhang Fan mendongak dan melihat bahwa Fu Chang masih sama seperti sebelumnya. Setelah memikirkannya sejenak, itu tidak aneh. Fu Chang sering berkunjung ke sini, ditambah lagi dia tidak keluar dari pasar, sekalipun dia mendapatkan sesuatu, tak akan ada yang berani menginginkannya, jadi wajar saja dia tidak membutuhkan benda ini. Melihat Zhang Fan berpakaian, Fu Chang menganggup dan berjalan keluar dari ruang batu terlebih dahulu. Keluar dari ruang batu, Zhang Fan tiba-tiba melihat warna putih di depannya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan kemudian beradaptasi. Sambil melihat sekelilingnya, dia akhirnya tahu di mana kota reruntuhan itu berada. Di depannya ada sebuah gua besar dengan kubah seperti lonceng raksasa. Hanya dengan melihat stalaktit di mana-mana, dia tahu bahwa dia berada di perut gunung alami. Kubah itu dihiasi dengan batu-batu fluorid yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya putih yang menyilaukan sebelumnya disebabkan oleh batu-batu itu. Awalnya ini adalah rumah gua milik seorang kultifator kuno. Setelah penjelajahan, seharusnya ada susunan teleportasi untuk menghubungkan ke pasar, jadi tempat ini ditata ulang dan menjadi pasar saat ini. Melihat Zhang Fan tertarik dengan lingkungan sekitar, Fu Chang menjelaskan. Tidak peduli seberapa bagus lingkungannya, kuncinya tetap manusianya. Zhang Fan mengangguk, lalu menatap ke tengah gua, ke arah puluhan kultifator yang duduk di meja batu. Puluhan kultifator ini, 99 persen, seperti dirinya, ditutupi dengan pakaian pemblokir indera. Ketika dia menyelidiki dengan indera ilahinya, itu kabur, jadi dia tidak bisa melihat tingkat kultifasi mereka. Hanya satu orang yang masuk dengan pakaian kasual seperti Fu Chang dan tidak sengaja menyembunyikan identitasnya. Melihat ini, Zhang Fan tentu saja menatapnya beberapa kali lagi. Melihat tatapannya, orang itu menoleh dan mengangguk. Dia adalah seorang lelaki tua kurus kering dengan wajah penuh kerutan. Ketika dia tersenyum, dia tiba-tiba tampak sangat baik. Melihat kontak mata mereka, Fu Chang memperkenalkan dengan suara pelan, orang ini bernama Luo Yang. Awalnya dia adalah wakil manajer paviliun harta karun. Sekarang dia adalah manajer sementara. Itu dia, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dia menoleh lagi dan mengingat penampilan Luo Yang di dalam hatinya. 118. Di sudut, ia menemukan meja batu dan duduk. Tepat saat dia duduk, seorang wanita muda dan cantik muncul entah dari mana. Dia membawa berbagai macam piring buah, menuangkan teh, dan meninggalkan teko Jasper yang indah dan menawan. Kemudian, dia pergi. Napas wanita ini tidak teratur dan langkah kaki nyaringan. Dia hanyalah manusia biasa, dengan tubuh yang lemah. Sepertinya dia telah dicabut untuk waktu yang lama. Zhang Fan tidak banyak meneliti hal ini, jadi dia tidak yakin. Dia hanya samar-samar melihat wanita itu berjalan ke sudut gelap dan menghilang di balik lengan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke puluhan kultifator yang mengenakan jubah penyembunyian. Semua orang duduk diam, tidak bergerak atau berbicara, seolah-olah mereka adalah boneka. Jika dia tidak tahu bahwa orang-orang ini setidaknya adalah kultifator tahap pembentukan fondasi, dia mungkin akan mengira mereka adalah pembantu boneka mayat yang pernah dia lihat sebelumnya. Karena keheningan inilah, meskipun gua itu besar dan luas, dengan sirkulasi udara yang lancar, orang-orang tetap merasa tercekik. Mereka hanya berharap ada sesuatu yang dapat memecah keheningan ini dengan cepat. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berwajah merah berjalan keluar dan berdiri di atas panggung batu alam yang menonjol. Ia bersandar di meja batu di depannya dan terbatuk pelan, rekan taois, transaksi ini akan segera dimulai. Ini semua aturan lama, jadi lelaki tua ini tidak akan bertele-tele. Aturan lama, mungkinkah ada beberapa persyaratan khusus? Sebelum Zhang Fan sempat bertanya dalam hatinya, benda pertama telah dikeluarkan oleh lelaki tua itu dan ditaruh di atas panggung batu di depannya. Kotak itu adalah kotak kayu berwarna ungu merah. Orang tua itu menyentuhnya dengan telapak tangannya dan kotak itu terbuka, memperlihatkan setumpuk kecil kertas jimat. Kertas-kertas jimat ini mengalir dengan cahaya, tetapi tidak ada rasa gelisah. Rasanya seperti melihat aliran air yang deras melalui permata kristal, begelombang dan stabil. Sebuah jimat bermutu tinggi. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi semua orang yang hadir sudah tahu apa itu. Orang tua itu terbatuk pelan dan mengangkat kotak jimat di telapak tangannya, jimat roh klan Huo di Pulau Es Misterius, 10 di dalam satu kotak, semuanya unik untuk klan Huo. Seni Transformasi Naga Es. Sambil berbicara, dia mengeluarkan salah satu jimat dan melepaskan sedikit kekuatan spiritual. Dalam sekejap, udara dingin meluap. Meskipun mereka agak jauh, mereka tetap merasa seolah-olah kulit mereka telah dirangsang dan tiba-tiba mengencang. Pengendalian kekuatan spiritual lelaki tua itu jelas telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Meskipun jimat itu melepaskan sedikit kekuatan, jimat itu tidak diaktifkan. Setelah berfluktuasi beberapa saat, jimat itu menjadi tenang kembali. Dari sini, dapat dilihat bahwa klan Huo sangat ahli dalam membuat jimat. Mereka mampu menyegel energi spiritual dengan cara yang stabil. Jika ini adalah jimat biasa, tidak peduli seberapa hebat kendali tetua, bahkan jika dia setara dengan seorang Grandmaster tingkat akhir, itu tidak akan berguna. Klan Huo dari Immortal Cultivator memiliki garis keturunan Frost Dragon, dan ahli dalam kemampuan ilahi tipe S. Mereka dapat dianggap sebagai klan Immortal Cultivator yang sangat mengesankan. Mengetahui bahwa Zhang Fan tidak akrab dengan dunia kultivasi abadi di luar negeri, Fu Chang untuk sementara bertindak sebagai narator dan berbisik ketelinganya menggunakan indera keilahiannya. Garis keturunan naga S, Zhang Fan menganggupkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti apa yang dimaksudnya. Jalur kultivator abadi telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Selama ratusan ribu tahun ini, banyak sekali kultivator berbakat telah menciptakan banyak sekali kemampuan ilahi yang mengguncang dunia. Salah satu kemampuan ini dikenal sebagai teknik kutukan warisan garis keturunan. Melalui kemampuan ilahiah yang hebat dan tekad yang besar, seseorang dapat mengasimilasi garis keturunan binatang iblis ke dalam tubuhnya, mencernanya, dan akhirnya membentuk garis keturunan khusus yang dapat diwariskan. Cara ini memang bisa membuat seseorang memperoleh garis keturunan binatang iblis, atau bahkan binatang mitologi, namun cara ini juga sangat berbahaya. Untuk dapat melakukan ini, seseorang setidaknya harus berada pada tahap penyelesaian. Namun, kultivasi saja tidak cukup. Bagaimanapun, tubuh manusia sangat berbeda dari binatang iblis. Jika seseorang sedikit saja ceroboh, mereka akan mati di tempat. Demi hidup abadi di dunia ini, demi menguasai empat lautan, sejak zaman dahulu, para kultivator tak kenal lelah dan tak kenal takut. Meski teknik ini punya peluang bertahan hidup yang tipis, banyak orang telah mencobanya dan banyak contoh yang berhasil. Pada saat ini, klan Huo dari penggarap abadi adalah salah satu contohnya. Seni transformasi naga beku, 10 jimat spiritual tingkat tinggi. Tidak untuk dijual eceran, mulai tawar sekarang. Tepat saat Fuchang berbisik, tetua di atas panggung berhenti dan memberi semua orang waktu untuk berpikir. Kemudian, dia mengumumkan dengan suara keras. Penawaran, Zhang Fan melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada seorangpun di sekitarnya yang berniat untuk bergerak. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Sampai saat ini, dia masih belum tahu bagaimana pasar bekerja. Tertarik. Saat dia sedang melihat sekelilingnya, Fuchang bertanya dengan suara rendah. Ya, kakak senior Fu, bolehkah aku bertanya berapa harganya? Zhang Fan buru-buru bertanya melalui kesadarannya. He he, perhatikan baik-baik. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memutar teko giyok hijau di depannya. Gagang teko menghadap ke dalam dan cerat teko menghadap ke panggung. Saat Fuchang selesai berbicara, tetua di atas panggung sudah mengumumkan harganya. Awalnya, harganya 5.000 batu spiritual tingkat rendah, tetapi harganya naik hingga puluhan ribu. Awalnya, lelang berjalan sangat lancar dan hampir tidak ada jeda. Kemudian, ketika jumlah batu spiritual mencapai puluhan ribu, terlihat jelas bahwa beberapa orang ragu-ragu dan mundur. Zhang Fan melihat orang-orang mengulurkan tangan dan memutar teko, lalu mengundurkan diri dari kompetisi. Jadi begitulah adanya, Zhang Fan menghela nafas dan akhirnya mengerti. Setelah bertahun-tahun berkembang, pasar tersebut jelas memiliki sistemnya sendiri. Saat menawar, tidak perlu mengeluarkan suara, sehingga menghilangkan semua kemungkinan saluran identifikasi. Jika tidak, hal itu hanya dapat menjamin keamanan pembeli di lapangan. Itu tidak akan cukup untuk menarik begitu banyak pembeli untuk berpartisipasi, dan tidak akan ada begitu banyak hal yang benar-benar bagus yang muncul. Dalam sekejap, harga seni transformasi naga beku telah naik ke harga yang sangat tinggi, yakni 15 ribu batu spiritual tingkat rendah. Pada akhirnya, hanya Zhang Fan dan seorang kultifator lain dengan identitas tersembunyi yang ikut bersaing. Tak lama kemudian, sang petani menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk memutar teko, jelas-jelas menyerah. Zhang Fan tersenyum dan melepas tas kian kun miliknya, mengeluarkan 10 ribu batu spiritual, dan menyerahkannya kepada seorang gadis yang memegang nampan. Dia kemudian mengambil kotak kayu dari nampan dan menyelesaikan transaksi. Dalam hal persaingan, tentu saja para kultifator lain tidak dapat bersaing dengan Zhang Fan. Mereka juga harus mempertimbangkan apakah hal itu sepadan. Bagaimanapun, melepaskan jimat juga membutuhkan kekuatan spiritual, yang menunda waktu. Semakin tinggi level jimat, semakin besar batasannya, jadi harganya pun terbatas. Namun Zhang Fan berbeda. Tujuannya memperoleh jimat itu adalah untuk menyegelnya dalam kitab benda-benda aneh. Saat ia perlu menggunakannya, ia dapat mengaktifkannya dengan pikiran. Dengan cara ini, nilai jimat itu meningkat pesat. Bahkan jika harganya sedikit lebih tinggi, ia dapat menerimanya. Setelah memenangkan kotak jimat, dia tidak terlalu tertarik dengan beberapa hal berikutnya, jadi dia tidak ikut serta. Dia hanya memperhatikan orang-orang yang menawar dengan penuh minat. Di antara mereka, setelah memenangkan harta karun, ada satu orang yang tidak memiliki batu spiritual untuk dibayar. Zhang Fan mengira akan terjadi perkelahian, tetapi dia tidak menyangka orang itu akan mengambil sesuatu dari taskiankunnya dan menaruhnya di atas nampan agar orang itu mengambilnya kembali. Setelah beberapa saat, wanita yang memegang nampan itu kembali. Dia tidak hanya memberikan barang itu kepada orang itu, tetapi dia bahkan menemukan beberapa batu spiritual. Melihat hal ini, dia pun mengerti. Ternyata mereka tidak hanya bisa membayar dengan batu spiritual, tetapi juga bisa menggantinya dengan barang. Sepertinya pasti ada seseorang yang pandai menilai di balik layar. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan harga yang sesuai secepat itu. Seiring berjalannya waktu, pelelangan pun berakhir. Yang membuat Zhang Fan berdecak kagum adalah meskipun lelaki tua berwajah merah di atas panggung itu sudah berbicara dengan keras begitu lama, suaranya sama sekali tidak terdengar serak atau samar. Suaranya masih penuh energi, jelas, dan keras. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menutup mulutnya yang terus berbicara tanpa henti. Dia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan sebuah kotak giyok yang diukir dari batu giyok kental, membelainya, dan berkata, ini adalah barang paling berharga dan langka dalam pelelangan ini. Saya telah bekerja di reruntuhan selama bertahun-tahun, tetapi saya hanya melihatnya dua atau tiga kali. Semua orang harap perhatikan dengan saksama. Sambil berbicara, dia membuka kotak giyok itu dan dengan hati-hati mengeluarkan sepotong giyok yang besarnya sedikit lebih besar dari telapak tangan, lalu memperlihatkannya kepada semua orang. Agak tidak tepat jika dikatakan itu adalah batu giyok. Bentuknya memang mirip dengan batu giyok yang beredar di dunia, tetapi bahannya berbeda. Sekilas, bentuknya mirip batu giyok, tetapi jika dilihat lebih dekat, bentuknya berbeda. Bentuknya seperti kulit, seperti tanduk, dan juga seperti logam khusus. Begitu cakram giyok itu dipajang, Zhang Fan mendengar suara orang-orang menghirup udara dingin. Ketika tempat itu sunyi, itu terasa sangat tiba-tiba dan aneh. Hanya dengan melihat reaksi mereka, dia tahu bahwa ini bukanlah barang biasa. Pada saat ini, lelaki tua berwajah merah itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya pikir semua orang sudah menebaknya. Ya, benda ini adalah Void Steps Shadow Wall yang telah diwariskan dari zaman kuno. Begitu lima kata, Void Steps Shadow Wall, memasuki telinganya, Zhang Fan terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa reaksi semua orang begitu besar. Ada catatan tentang benda ini di catatan benda aneh. Void Steps Shadow Wall, atau singkatnya Void Steps Shadow Wall, memiliki fungsi yang mirip dengan shadow retaining bed yang banyak digunakan di Immortal Cultivation World, tetapi perbedaannya seperti langit dan bumi. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Legenda mengatakan bahwa Manik Penahan Bayangan yang digunakan oleh para penggarap abadi dibuat berdasarkan benda ini. Akan tetapi, prinsipnya berbeda, bahannya pun berbeda, sehingga efeknya pun benar-benar berbeda. Manik Penahan Bayangan adalah sesuatu yang pernah dilihat Zhang Fan saat digunakan Siruo. Manik itu hanya dapat menyimpan gambar dan suara selama sekitar 10 tarikan nafas. Jika melebihi waktu tersebut, Manik itu akan hancur. Ini adalah keterbatasan bahan, dan juga masalah dengan metode pemurnian. Bagaimanapun, metode pemurnian yang sebenarnya dan bahan yang digunakan untuk Void Steps Shadow Wall telah hilang. Orang-orang modern hanya dapat menciptakannya kembali berdasarkan catatan, jadi tentu saja ada celah antara itu dan aslinya. Masalah waktu bukanlah masalah besar, dan 10 tarikan nafas waktu sudah cukup untuk menggunakannya di saat kritis. Namun, perbedaan sebenarnya bukanlah ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Shadow Retaining Bed hanya dapat menyimpan suara dan gambar, dan tidak dapat melakukan apapun terhadap aura, kekuatan, dan sejenisnya. Namun, Void Steps Shadow Wall berbeda. Tidak hanya memiliki semua fungsi di atas, tetapi terkadang bahkan dapat mereproduksi hal-hal seperti pemahaman nada. Itu misterius dan menakjubkan. Karena fungsinya yang sangat kuat, pada zaman dahulu, seringkali ada kultifator yang menggunakannya untuk merekam adegan khutbah guru mereka, sehingga mereka dapat menganalisisnya di masa mendatang. Dinding bayangan langkah Void yang ada saat ini sebagian besar digunakan untuk tujuan ini. Potongan di depannya mungkin sama. Seperti yang diharapkan, saat pikiran ini terlintas di benak Zhang Fan, lelaki tua di atas panggung berkata dengan suara yang jelas, di dalam Void Steps Shadow Wall ini, ada sebuah adegan dari seorang kultifator biasa-biasa saja yang ahli dalam teknik tipe api dari zaman kuno. Saya cukup beruntung untuk menontonnya sekali, dan saya belajar banyak. Sekarang saya akan merilis sebagiannya, tetapi hanya sekali. Rekan-rekan taois, harap perhatikan dengan saksama, dan jangan ceroboh. Seorang kultifator biasa-biasa saja yang hebat dengan teknik tipe api. Mendengar ini, semangat Zhang Fan tiba-tiba terangkat, dan dia memfokuskan seluruh perhatiannya. 119. Melihat perhatian semua orang tertuju padanya, lelaki tua berwajah merah itu tersenyum tipis. Dia memegang Void Steps Shadow Jade di telapak tangannya dan tiba-tiba menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Ledakan, rasanya seperti sebuah batu besar seukuran bukit kecil terlempar ke permukaan air yang tenang. Udara di sekitarnya tiba-tiba bergetar, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Rasanya seperti ada semacam riak khusus, dan rasanya sangat aneh. Perasaan aneh ini hanya berlangsung sebentar. Kemudian, sebuah alunan melodi terdengar. Itu jelas hanya musik murni, tetapi memberi orang perasaan bernyanyi di udara. Iramanya menenangkan, tenang, dan indah. Itu membuat orang tiba-tiba merasa setenang air dan hampa seperti setitik air. Tepat saat semua orang tenggelam dalam alunan musik, merasa seolah-olah mereka menjadi samar-samar terlihat di awan dan berjalan di udara, melodi itu tiba-tiba berhenti. Seolah-olah gunung tiba-tiba terbelah dua, dan perasaan hampa tiba-tiba muncul. Jadi, ini adalah voice step shadow jade. Zhang Fan, yang juga terbangun oleh kemunculan kekosongan yang tiba-tiba, berpikir sejenak, dan berkata dengan perasaan kehilangan. Lagu ini disebut lagu langkah kekosongan, yang diambil dari makna berjalan di kehampaan dan melayang di udara seperti orang abadi. Itu adalah musik yang dimainkan oleh tokoh-tokoh besar zaman dahulu sebelum berhotbah tentang Dao, dan tujuannya adalah untuk membuat para murid tenang dan berkonsentrasi pada Dao Agung. Dari sinilah nama voice step shadow jade berasal. Voight step shadow jade berhenti, dan adegan hotbah yang sebenarnya berangsur-angsur muncul di depan semua orang. Sementara gambar yang diproyeksikan oleh cakram diok masih beriak seperti permukaan air, seluruh gua tiba-tiba terisi oleh napas. Cuacanya hangat dan nyaman, seperti sore musim semi. Berjalan di atas rumput hijau, kita akan disambut oleh angin sepoi-sepoi yang hangat. Kehangatan ini berbeda dari kinaga dingin yang dipicu oleh tetua berwajah merah. Ki itu tidak menembus kulit, tetapi dari dalam keluar, seolah-olah berasal dari kedalaman jiwa. Sedikit tenggelam, hati semua orang bergetar pada saat yang sama. Semua orang tahu tentang kemampuan khusus Voight Step, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan memiliki efek seperti itu tanpa menunjukkan wajahnya atau mengucapkan sepatah katapun. Itu hanya memperlihatkan sedikit auranya. Sebagian besar orang yang hadir setidaknya berada pada tahap pembentukan fondasi, tetapi meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak terpengaruh. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak dibawa ke suatu keadaan khusus, dan untuk sesaat, seolah-olah mereka ada di sana. Meskipun mereka tahu itu adalah ilusi, mereka tetap merasa bahwa itu sangat nyata. Sedikit saja auranya dapat melakukan hal ini, jadi seberapa hebatkah sang guru tercerahkan. Kemampuan ilahi semacam ini benar-benar mengerikan dan menakutkan. Setelah mengalaminya sendiri, Zhang Fan akhirnya memahami efek luar biasa dari virtual step. Itu bukan hanya suara dan video sederhana, tetapi bahkan aura dan persona momen itu pun terpelihara. Jika dijelaskan dalam hal keterampilan melukis, itu akan menjadi bahwa berdasarkan realisme yang nyata, itu akan menambah kemampuan sapuan kuas tangan bebas, sepenuhnya melampaui batasan waktu dan ruang untuk mereproduksi seseorang, pemandangan tertentu, dan sesuatu tertentu. Sementara semua orang masih meratap, gambaran itu menjadi lebih jelas. Di tengah gambar, ada sosok manusia yang sedang duduk bersilah. Sosoknya tidak setinggi itu, tetapi meskipun hanya duduk di sana, sosok itu memberi kesan bahwa sosok itu setinggi gunung dan sedalam laut. Bahkan jika penglihatannya sudah habis, mereka tetap tidak dapat melihat wajah sosok manusia itu dengan jelas. Entah itu indera ketuhanannya atau matanya, semuanya merah, seolah-olah matahari merah menggantung tinggi di belakang kepalanya, mewarnai seluruh tubuhnya dengan lapisan emas. Hal ini dikarenakan kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya terlalu kuat. Bahkan virtual step shadow jadi tidak dapat memantulkan bayangannya, seolah-olah matahari yang menggantung tinggi di langit adalah tubuh aslinya. Ketika perasaan musim semi pertama kali muncul, hati Zhang Fan bergetar. Dia punya semacam tebakan, dan ketika dia melihat matahari merah, dia bahkan lebih terkejut. Orang yang berhotbah itu jelas-jelas terkait dengan kebenaran matahari agung, dan bahkan bisa jadi adalah tabib agung yang menulis buku tersebut. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Kebenaran matahari agung muncul di pasar linhe ini, dan sekarang pada waktu yang hampir bersamaan, ada gambar seorang kultifator kuno yang berhotbah tentang Dao. Keduanya adalah barang langka, dan keduanya saling terkait rat. Jika keduanya tidak ditemukan di tempat yang sama, itu akan sangat aneh. Tanpa sadar dia melirik ke arah manajer pengganti, Luo Yang, yang tidak jauh dari situ. Seperti yang diduga, dia melihat lelaki tua kecil itu juga bersemangat. Punggungnya yang bungkuk tegak, dan tangannya memainkan teko giyok, tampak seperti dia ingin mencobanya. Dalam waktu singkat, pidato dalam gambar sudah dimulai. Suara itu terdengar tua dan jauh, seolah-olah datang dari atas langit, tetapi juga seolah-olah datang dari lubuk hati seseorang. Dengan sedikit fokus, setiap kata dan kalimat terukir, tercetak kuat di kedalaman ingatan seseorang. Petik 2. Singkirkan semua kegelapan, terangi semua hal, dan beri nutrisi pada semua makhluk hidup di dunia. Petik 2. Tak terhalang, tak terhentikan. Inilah cahaya matahari agung. Semua orang tenang dan fokus, mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak mau melepaskan sepatah katapun. Seorang tabib hebat berhotbah tentang Dao, dan apa yang dia bicarakan adalah asal mula Dao Agung. Bahkan jika atribut mereka berbeda, mereka kurang lebih dapat memahaminya melalui analogi, jadi bagaimana mereka berani melepaskannya. Tepat saat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, suara khutbah yang bagaikan langit penuh dengan nyanyian dan bunga teratai emas tiba-tiba berhenti. Gambar di udara bergoyang, lalu menghilang dan lenyap. Nafsu makan mereka sudah tergugah, tetapi ketika mereka diberitahu bahwa tidak ada lagi, hati mereka tiba-tiba terasa hampah. Ada juga yang pemarah dan tiba-tiba berdiri. Jika mereka tidak menyadari tempat apa ini pada waktunya, mereka pasti sudah lama dilemparkan ke dalam kekacauan oleh senjata ajaib. Zhang Fan juga mendongat dengan menyesal. Ia mengira ini adalah metode promosi penyelenggara, tetapi ia melihat wajah lelaki tua berwajah merah itu memerah, dan wajahnya penuh keringat berminyak. Setiap napas yang ia ambil seperti bel yang pecah, mengeluarkan suara mendesis. Jelas bahwa tubuhnya kelelahan, dan kekuatan spiritualnya juga kelelahan. Sambil menyeka keringat di dahinya, lelaki tua berwajah merah itu meletakkan kembali void step wall di tangannya ke dalam kotak diok dan mendesah, level kultivasi lelaki tua ini tidaklah cukup, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Ini hanya sekadar bersikap sopan. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultivasi orang tua ini jelas berada pada tahap awal pembentukan fondasi, dan perbedaan antara dia dan orang-orang di bawah tahap itu tidak besar. Jika dia hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat, jika itu mereka, mereka tidak akan jauh lebih baik. Item ini perlu diaktifkan oleh spirit gathering array dengan mengonsumsi batu roh. Awalnya saya ingin menghemat tenaga, tetapi saya tetap tidak menyangka akan mempermalukan diri sendiri. Mohon maafkan saya, rekan-rekan Taois. Jika kalimat pertama dikatakan rendah hati, maka kalimat ini jelas palsu. Pada titik ini, siapa yang tidak mengerti bahwa dengan menggunakan spirit gathering array untuk melepaskan semua gambar sekaligus, siapa yang bersedia membayar harga tinggi. Namun, ini juga merupakan maksud dari topik tersebut, jadi orang banyak tidak banyak bicara. Mereka hanya mendengarkan lelaki tua itu melanjutkan, saya yakin rekan-rekan Taois memiliki pertimbangan mereka sendiri tentang barang ini, jadi saya tidak akan banyak bicara. Mari kita mulai menawar sekarang. Karena void step wall ini terkait dengan kitab suci matahari agung, maka Zhang Fan bertekad untuk mendapatkannya. Namun, melihat situasi di hadapannya, itu tampak tidak optimis. Para kultifator kuno kini berbeda. Jumlah murid di ruang dalam sangat sedikit, dan kebanyakan dari mereka membuka altar untuk memberikan ceramah. Mereka yang ditakdirkan dapat datang dan mendengarkan ceramah. Kebanyakan ceramah adalah poin utama, dasar dari teknik kultifasi, dan makna sebenarnya dari teknik tersebut. Ada teknik tetapi tidak ada teknik. Itu tidak bagus untuk pertempuran, tetapi bagus untuk kultifasi. Meskipun makna mendasar semacam ini tidak dapat meningkatkan kekuatan pendengar, namun dapat meningkatkan pemahaman beberapa teknik, terutama bagi mereka yang memiliki elemen yang sama dengan pendengar. Mungkin sebuah komentar santai dapat membantu pendengar menembus kabut dan maju satu langkah lebih jauh. Oleh karena itu, rekaman ceramah void step wall selalu dihormati secara luas. Dari seginilai, itu jelas tidak lebih rendah dari teknik yang lebih unggul. Melihat semua cerat pot, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kekayaannya lebih kuat daripada semua kultifator pendirian yayasan di sini. Bahkan jika dia memiliki keterampilan untuk mengumpulkan kekayaan, dia masih kekurangan waktu. Jika dia benar-benar ingin bertarung, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang tua yang telah berada di yayasan selama bertahun-tahun. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Fu Chang. Setelah berpikir sejenak, dia melihat bahwa meskipun harganya tinggi, hampir tidak ada yang menyerah. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Kakak senior Fu, bantu aku mendapatkan barang ini. Sejak munculnya void wall, Fu Chang telah mengamati penawaran dengan penuh minat. Melihat harga naik, matanya bersinar dengan cahaya kemasan, dan wajahnya penuh kegembiraan, seolah-olah spirit stone itu akan jatuh ke sakunya. Hah, mendengar ini, dia akhirnya mengalihkan pandangannya dari kotak diok yang berisi busubi dan kembali menatap Zhang Fan. Melihat Zhang Fan serius dan tidak bercanda, dia menganggup dan berkata, Aku tidak bercanda. Baiklah, saudara muda Zhang, kamu juga seorang kultifator elemen api. Barang ini memang sangat membantu. Aku akan membantumu. Meskipun dia tahu bahwa Fu Chang tidak akan membantahnya dalam masalah ini, mendengar dia setuju dengan telinganya sendiri, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan lega. Ini adalah kasus terlalu khawatir. Harga harta karun ini jauh melampaui apa yang mampu dia beli, jadi dia harus meminta bantuan Fu Chang. Dengan kelicikan Fu Chang, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu untuk memperkuat persahabatan mereka? Batu roh bukanlah masalah besar. Dengan kemampuan Zhang Fan, cepat atau lambat dia akan dapat melunasinya. Selain itu, sebagai murid inti dan kultifator pembentukan fondasi, dia dapat meminjam beberapa batu roh dari properti sekte. Dia hanya perlu menjalani beberapa prosedur. Sekarang dia bisa menyelamatkan dirinya dari masalah dan berutang budi, mengapa tidak? Setelah Fu Chang memberi Zhang Fan jawaban ia, dia mengulurkan tangannya, membuka tutup teko Jasper, dan menyingkirkannya. Ini adalah, Zhang Fan melihat tindakannya dan bertanya. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Semakin tinggi harganya, semakin tinggi pula harganya. Fu Chang tersenyum dan menjawab. Seperti yang diharapkan dari orang kaya. Dengan tindakan ini, itu setara dengan lautan batu roh yang mengalir keluar. Melihat ini, banyak kultifator fondasi-establishment menggelengkan kepala dan membalikkan teko. Pria tua berwajah merah di atas panggung bahkan lebih bersemangat. Energi yang telah dikeluarkannya sebelumnya tampaknya telah kembali padanya. Dengan teriakan keras, harga tiba-tiba naik ke level berikutnya. Dengan sangat cepat, di bawah tatapan Zhang Fan, satu persatu, mereka menyerah untuk berkompetisi. Pada akhirnya, hanya Fu Chang dan satu orang lagi yang berkompetisi. Setelah melihat siapa orang itu, ekspresi acu-ta'acu di wajah Fu Chang tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius. Luo Yang Setelah memikirkannya, Fu Chang berkata dengan suara rendah, Saudaraku, ada sedikit masalah. Orang tua Luo yang sekarang menjadi manajer pavilion multi harta karun. Kekayaannya tidak kurang dari milikku. 120. Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan orang tua ini. Apakah dia tidak takut tidak akan mampu membayar utangnya? Melihat Luo yang tidak hanya tidak berniat menyerah, tetapi juga dengan santai meniru Fu Chang dan membuka tutup teko, jelaslah bahwa dia akan bertarung sampai akhir. Dengan adanya orang seperti itu, Fu Chang juga menjadi sedikit tidak sabar. Bingung, amarahnya memuncak, dan dia hampir mengumpat dengan keras. Sambil tersenyum kecut, Zhang Fan berkata, Kakak senior Fu, aku kira-kira tahu apa yang sedang terjadi, serahkan saja padaku. Setelah itu, dia mengeluarkan jimat pemancar suara, menundukkan kepalanya, dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Cahaya kemasan berkelebat, dan jimat pemancar suara itu terbang dan mendarat di depan luo yang dengan bunyi desisan. Mungkin dia tidak menyangka bahwa seseorang akan menggunakan jimat pemancar suara untuk menghubunginya saat ini. Pria tua kecil itu jelas terkejut dan hampir memecahkan cangkir teh. Tindakan ini tentu saja tidak dapat disembunyikan dari orang-orang yang hadir, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Lagi pula, tidak ada yang mengatakan bahwa transmisi suara dilarang di pasar. Zhang Fan tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Tingkat kultivasi semua orang yang hadir mirip dengannya, dan bahkan ada beberapa yang lebih kuat darinya. Jika dia dengan santai mengirimkan transmisi suara menggunakan indera ilahinya, dia tidak akan mampu menghadapinya, dan ada kemungkinan dia akan dicegat di tengah jalan. Jadi, metode ini lebih praktis. Luo yang buru-buru meletakkan cangkir tehnya, lalu mengambil jimat pemancar suara dengan ekspresi aneh, dan menyelidikinya dengan indera ketuhanannya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, dan senyum seperti bunga kerisan yang sudah matang mengembang di wajahnya. Dia mengangguk kepada Zhang Fan, lalu menyekat Eko dengan tangannya dan membalikkannya, mengundurkan diri dari kompetisi ini. Pada saat ini, hanya Fu Chang yang masih bersikeras. Pria tua berwajah merah itu terdiam cukup lama. Melihat tidak ada yang siap bertarung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, dan berkata dengan wajah penuh penyesalan, karena tidak ada yang menawar, maka harta karun itu milik rekan Fu. Mengambil kotak biok kental dari pembantu, Fu Chang segera berdiri dan menangkupkan tinjunya ke segala arah, terima kasih telah membiarkanku menang, aku berhutang budi. Kemudian dia berkata kepada lelaki tua berwajah merah di atas panggung, Dong Tua, tambahkan ke akun umum. Setelah melakukan hal ini, dia duduk dan diam-diam menyerahkan kotak biok itu kepada Zhang Fan, dan berkata sambil tersenyum, Adik Zhang, akhirnya aku tidak mengecewakanmu, kan? Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu. Zhang Fan memasukkan kotak biok itu ke dalam taskian kunnya, dan berkata sambil tersenyum sambil menghela nafas lega. Melihat dia menyimpan barang-barangnya, Fu Chang bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu kenal dengan Lao Luo. Dia mempermalukanmu. Tidak heran dia penasaran. Demi Zhang Fan, dia tidak akan terlalu peduli meskipun dia adalah seorang master penyempurnaan. Namun, Luo yang berbeda. Sebagai manajer pengganti pavilion harta karun berlimpah, dalam hal manajemen, kekuatan lelaki tua itu mungkin sedikit lebih kuat darinya. Bagaimana dia bisa begitu mudah diajak bicara? Zhang Fan tersenyum dan berbisik di telinganya, siang Ming. Hanya namanya saja membuat Fu Chang tiba-tiba tersadar. Mereka semua berada di pasar yang sama, dan dia juga pedagang besar yang selevel. Dia tahu semua yang sedang terjadi, belum lagi bawa toko harta karun berlimpah sedang berganti manajer. Bagaimana mungkin hal itu bisa disembunyikan dari telinganya? Intisari matahari yang agung. Seperti yang diharapkan, dia sangat berpengetahuan. Zhang Fan memujinya dalam hati. Dia menganggup dan tidak banyak bicara. Fu Chang adalah pria dengan kedudukannya, jadi dia dengan bijaksana tidak mengajukan pertanyaan lagi. Barang bagus seperti void step tentu saja menjadi penutup. Karena sudah terjual, pelelangan bisa dianggap selesai. Pria tua berwajah merah itu berkata, silakan lanjutkan. Kemudian dia berjalan menuruni panggung batu dan pergi menembus kegelapan. Saat dia pergi, sekelompok pelayan istana tiba-tiba muncul, masing-masing memegang nampan di depan para petani. Sejauh mata memandang, Zhang Fan melihat bahwa setiap nampan berisi tas kiankun. Adapun apa yang ada di dalamnya, dia tidak tahu. Mereka adalah orang-orang yang menitipkan barang-barang itu. Sekarang mereka membayar batu-batu roh. Fu Chang melihatnya sedang menatap mereka dan menjelaskan dengan santai. Jadi begitu, Zhang Fan mengangguk. Akhirnya dia mengerti. Jelas, barang-barang yang muncul di lelang sebelumnya tidak dipersiapkan sebelumnya. Kemungkinan besar, para pembudidaya bangunan fondasi ini memasuki pasar dan menyembunyikan identitas mereka sebelum menyerahkan barang-barang tersebut kepada tuan rumah di tempat. Sekarang setelah semuanya selesai, mereka menyelesaikannya di tempat. Transaksi dianggap selesai, dan mereka tidak ada hubungannya dengan pasar lagi. Anak-anak nakal ini, apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa menyembunyikannya dari kita seperti ini? Melihat para kultifator itu diam-diam menghitung batu roh dan memasukkannya ke dalam tas, Fu Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apa? Ada yang mencurigakan? Zhang Fan tertegun dan segera bertanya. Sejujurnya, sejak ia memasuki pasar, ia merasa semuanya sudah sempurna. Apa lagi yang bisa salah? Mencurigakan. Di mana tidak ada? Fu Chang berkata dengan heran. Kemudian, dia mengarahkan mulutnya ke arah para kultifator yang sedang mengumpulkan batu-batu roh dan berkata dengan nada sombong, Adik kecil, lihat, domba paling gemuk di sini adalah orang yang menjual tembok langkah kekosongan. Aku yakin dia tidak akan hidup lebih lama dari besok. Melihat Zhang Fan masih tidak mengerti apa maksudnya, dia menyeringai dan melambaikan tangannya untuk melibatkan semua kultifator foundation building yang hadir. Dia berkata, Saudaraku, lihatlah. Apakah ada yang berbeda dari mereka? Apa bedanya? Bukankah mereka semua ditutupi penyamaran? Zhang Fan menatap ke arah jari dengan bingung. Setelah melihat dengan saksama, dia benar-benar melihat masalahnya. Ternyata meskipun orang-orang ini semuanya mengenakan penyamaran, mereka tidak semuanya sama dengan apa yang dikenakannya. Beberapa dari mereka jelas mengenakan gaya yang berbeda, dan gelombang pada rambut mereka juga tidak sama. Sebelumnya di ruang batu, saat mereka mengenakan penyamaran, Zhang Fan memperhatikan mereka dengan saksama. Semua pakaiannya sama. Sekarang karena ada sesuatu yang berbeda, tentu saja itu bukan perlakuan khusus dari pasar. Mungkin saja mereka membawanya. Mereka tidak menggunakan pakaian yang sudah jadi, tetapi membawa satu pakaian. Jelas, mereka sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan berkata dengan heran, apakah mereka melakukan sesuatu pada pakaian ini? Ya, saudaraku, kamu memang pintar sekali. Fu Chang menganggup dan setuju dengan idenya. Ia lalu berkata, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya hanya ingin mencegah orang-orang membuat masalah. Tidak ada orang baik di pasar yang dapat menghentikan mereka saat ini, jadi saya meninggalkan jejak terlebih dahulu. Jika tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Jika ada sesuatu, saya dapat menemukannya. Selalu baik-baik saja. Orang-orang itu hanya terbiasa bersikap hati-hati. Tidak perlu. Tapi sekarang orang yang bertanggung jawab atas sekte karakteristik Dharma tidak ada di sini, dan perilinglong dari jalan ajaib tidak peduli tentang apapun. Bocah serangga tahu itu selalu kejam dan serakah. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Itu bukan masalah besar. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Apakah menurutmu sekte besar dan bisnis besar akan bersikap baik? Hanya anak-anak yang berpikir seperti itu. Selama itu bukan masalah besar, sekte hanya akan menutup mata. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi, tentu saja akan ada seseorang yang membereskannya. Jadi orang yang melakukannya pasti melakukannya dengan bersih. Kalau tidak, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Dia mengatakan begitu banyak hal secara berurutan. Zhang Fan mendengarkan sambil mengerutkan kening dan kemudian berkata dengan ragu, kakak senior Fu, Anda benar-benar tahu pasar dengan sangat baik. Saya sangat mengagumi Anda. Meskipun Fu Chang adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan sekte karakteristik Dharma di sini, pasar itu tidak termasuk dalam sistem yang sama dengannya. Kalau tidak, seorang kultifator seperti Zhang Fan, yang hebat dalam seni bela diri, tidak akan dikirim ke sini. Namun, Fu Chang ini sangat memahami segala macam hal di pasar. Dia bahkan dapat membaca rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Dia terlalu banyak akal. Ah, Fu Chang tertegun. Kemudian dia tersenyum dan berkata, kakak kandungku, Fu Wen, adalah mantan manajer pasar di sekte karakteristik Dharma kita. Sayang sekali dia telah dipindahkan ke Gunung Tiansu. Tapi itu bagus. Kalau tidak, aku tidak akan mengenalmu. Haha. Zhang Fan tersenyum dan tidak memikirkannya lagi. Setelah mendengar perkataan Fu Chang, dia mengerti mengapa orang yang menitipkan Bu Su Bi meninggal dengan cara yang mengerikan. Di antara orang-orang yang hadir, hanya ada beberapa orang yang mengenakan pakaian penyamaran, dan mereka tidak menerima apapun di pasar. Jelas, mereka bukan penerima barang. Jelas bahwa, seperti yang dikatakan Fu Chang, seekor domba gemuk besar telah diletakkan di depan mulut Taoise serangga. Bagaimana mungkin dia tidak memakannya? Tentu saja, jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, pendeta Tao serangga pasti akan menahan diri. Namun, tampaknya tidak perlu melakukannya, jadi dia bisa memanfaatkannya. Saat Zhang Fan sedang merenung, Fu Chang tiba-tiba tersenyum dan berkata, Adik Zhang, bagaimana? Apakah kamu ingin membelinya di tokoku? Pakaian yang bisa menyamar di toko kami tidak akan dirusak. Paling banyak, aku bisa memberimu diskon 20%. Bagaimana? Lupakan saja, lebih baik aku mengandalkan diri sendiri. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Malam ini, ini adalah satu-satunya kalimat yang terdengar seperti seorang pengusaha. Sebelumnya, lebih seperti seorang komentator dan seorang pebisnis. Kemudian dia teringat sesuatu dan berkata pada Fu Chang, kakak senior Fu, kamu pasti kenal tauis serangga dari sekte pengendali roh, kan? Tentu saja. Baguslah, aku punya hal lain yang ingin kuminta dari kakak senior. Malam itu sedingin air, awan gelap menutupi bulan dan bintang. Di luar 10 meter, gelap gulita dan mata tidak bisa melihat. Seperti kata pepatah, saat bulan gelap dan angin kencang, saat itulah saatnya melakukan pembunuhan dan pembakaran. Di hutan belantara yang agak jauh dari pasar, tiga sosok muncul dan menghilang, berlari ke kejauhan. Yang di depan adalah seorang kultifator muda. Meskipun sulit untuk melihatnya dengan jelas dalam kegelapan, hanya dari gerakannya, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang berhati-hati. Tetapi tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia, dia tidak dapat waspada terhadap seseorang yang punya motif tersembunyi. Di kejauhan di belakangnya, sesosok tubuh berjongkok rendah dan berlari cepat di antara rumputan. Ia tidak mendongak, juga tidak memeriksa jejak dengan saksama. Ia hanya berjalan lurus ke depan. Ketika orang di depan berhenti, dia pun berhenti. Ketika orang di depan bergerak, dia hanya bergerak. Melihat gerakannya, seolah-olah ada sepasang mata surgawi yang mengawasinya. Dia mengikutinya selangkah demi selangkah dengan mudah. Tidak peduli bagaimana orang itu mengubah arah, tidak peduli bagaimana orang di depan mengubah arah, dia tidak pernah kehilangan jejaknya. Hari ini jelas merupakan hari yang baik untuk diikuti. Di belakang orang ini, kira-kira di luar jangkauan indera ketuhanan seorang kultifator pendirian yayasan awal, ada sosok lain yang membuntuti jauh di belakang. Pergerakan orang ini Namun, ia harus mengamati dengan saksama agar tidak kehilangan jejaknya, dan ia juga harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Ia adalah yang paling lelah di antara ketiganya. Begitu saja, mereka bertiga menjaga hubungan jangkrik, belalang sembah, dan burung oriole saat mereka menuju ke arah pasar. Setelah lebih dari satu jam, ketika mereka melihat bahwa mereka sudah cukup jauh, orang terakhir tiba-tiba melihat ke depan dan bergumam pada dirinya sendiri, jarak ini, seharusnya sudah tepat. Dilihat dari suaranya, siapa lagi kalau bukan Sang Fan. Terima kasih.